Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dua orang dan satu serigala berhasil tiba di wilayah tengah. Bagaimanapun, kekuatan mereka diperlihatkan di depan mereka. Yun Zhongtian, seorang dominator yang sempurna, menguasai hukum kehancuran yang paling dalam. Qin Fei Yang, seorang dominator yang sempurna, menguasai dua hukum kehancuran dan hukum karma yang paling mendalam. Serigala bermata putih, tak perlu dikatakan lagi, memahami hukum tertinggi yang mendalam dari empat hukum tertinggi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika sekelompok besar dominator sempurna datang, itu tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, di seluruh wilayah pinggiran, tidak ada seorang pun yang dapat mengancam mereka. Di hadapan mereka masih terlihat padang pasir tandus. Bukit pasir naik turun, setiap butir pasir berwarna hitam, memperlihatkan suasana yang aneh. Qin Fei Yang, Yun Zhong Tian, dan Serigala bermata putih berhenti di luar wilayah tengah dan mengamati bagian depan. Di sini, gravitasinya sangat terasa, seolah-olah mereka membawa beban puluhan ribu kilogram batu di punggung mereka. Jika mereka manusia, mereka akan hancur karena tekanan ini. Namun bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, puluhan ribu kilogram batu hanyalah lelucon, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Masih mengikuti. Serigala bermata putih menoleh ke belakang. Pada saat ini, tidak kurang dari ribuan orang berkumpul di belakang mereka. Ada juga banyak binatang buas. Kultifasi terendah berada di alam abadi yang sempurna, dan yang terkuat berada di alam dominator yang sempurna. Dalam setengah bulan ini, berita bahwa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya telah memasuki wilayah tersebut telah menyebar di wilayah pinggiran. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan batu dewa transmisi suara di sini, ada banyak makhluk hidup di wilayah pinggiran. Satu menyebar menjadi sepuluh, sepuluh menyebar menjadi seratus, dan segera, itu menjadi keributan. Jadi pada dasarnya, mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Tentu saja. Mereka juga ingin melihat apakah mereka bisa masuk jauh ke wilayah itu melalui Qin Fei Yang, Yun Zong Tian, dan Serigala bermata putih dan memperoleh keberuntungan. Kemudian. Tuan Serigala, jangan marah, pura-pura saja kau tidak melihat kami. Ya, 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 lakukan saja apa maumu, kami tidak akan mengganggumu. Orang-orang di belakang berbicara satu demi satu. Selain rasa hormat, ada juga pujian. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Wilayah itu bukan wilayah kita, mereka bebas berbuat apa saja, tidak perlu ada perhitungan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Saudara Qin adalah orang yang paling masuk akal. Semua orang tersenyum menyanjung. Apa maksudmu? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, apakah kau mengisyaratkan bahwa aku tidak masuk akal? Tidak, tidak. Semua orang melambaikan tangan. Dia bergumam dalam hatinya, bukankah kamu bersikap tidak masuk akal saat ini? Dia bahkan tidak membiarkan orang lain membicarakannya. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Yun Zong Tian dan bertanya dengan curiga, senior tua, mengapa kita menemui begitu banyak bahaya lain di sepanjang jalan? Mungkinkah gravitasi adalah satu-satunya bahaya di wilayah yang berat ini? Aduh! Yun Zong Tian tercengang. Ribuan manusia dan binatang di belakangnya juga terdiam. Qin Fei Yang melihat reaksi semua orang dan bertanya-tanya, bukankah seharusnya aku menanyakan pertanyaan ini? Yun Zong Tian tersenyum pahit dan berkata, Saudara Qin, sejujurnya, pertanyaanmu ini sedikit menyebalkan. Menyebalkan. Qin Fei Yang terkejut. Zona terlarang pada awalnya tidak terlalu berbahaya. Contohnya, bahaya yang ada di negeri Iblis Yin adalah kekuatan Iblis Yin. Bahaya dari wilayah yang berat adalah gravitasinya. Tetapi sebenarnya, bahaya terbesar justru datang dari diri kita sendiri. Manusia dan binatang yang memasuki daerah terlarang untuk mencari harta karun, secara alami akan timbul sifat rakus dan bernafsu, yang pada akhirnya akan berujung pada perkelahian dan pembunuhan. Yun Zong Tian tersenyum. Senior Yun benar. Kamu tidak menemui bahaya lain di sepanjang jalan karena kamu kuat dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasimu. Tetapi jika itu orang lain, mereka mungkin telah disergap oleh orang lain begitu mereka memasuki wilayah perbatasan. Lagi pula, membunuh dan merampok adalah hal yang biasa di wilayah terlarang. Bagi orang biasa, ini adalah bahaya terbesar. Jadi, Saudara Qin, sekarang Anda tahu betapa terkejutnya kami dengan pertanyaan Anda. Di antara kerumunan di belakang, ada banyak orang yang tersenyum kecut. Saya minta maaf. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Itu masuk akal. Bahayanya daerah terlarang sudah tidak dapat dipungkiri lagi, namun bahaya yang terbesar tetaplah sifat manusia. Keserakahan dan nafsu akan menimbulkan perang di mana-mana. Sikap yang baik. Dia benar-benar meminta maaf kepada kita. Melihat wajah Qin Fei Yang yang meminta maaf, ribuan manusia dan binatang tercengang. Bukankah Qin Fei Yang yang legendaris itu dingin, tak berperasaan, dan tiran. Namun sekarang, dia tidak memiliki sikap mendominasi sedikitpun. Dia seperti anak tetangga, baik dan mudah didekati. Tampaknya rumor itu mungkin tidak benar. Qin Fei Yang sekali lagi melihat ke depan dan tiba-tiba melangkah maju, melintasi perbatasan dan melangkah ke wilayah tengah. Ledakan. Suatu gaya gravitasi yang kuat tiba-tiba menekan seperti gelombang pasang. Ini Qin Fei Yang terkejut. Gravitasi langkah ini puluhan kali berbeda. Meskipun ia masih dapat bergerak bebas, terbang di udara tidak mungkin lagi. Serigala bermata putih dan Yun Zongtian juga melangkah ke wilayah tengah. Yun Zongtian sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi serigala bermata putih juga terkejut. Perbedaannya sedikit di luar imajinasinya. Serigala bermata putih mengamati kekosongan, alisnya berkerut. Gravitasi wilayah tengah sudah begitu kuat. Kurasa gravitasi wilayah dalam sudah cukup untuk membuat kita sulit bergerak. Baiklah. Kita harus memikirkan cara untuk melawan gravitasi ini. Qin Fei Yang menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi dulu. Kita akan membicarakannya saat kita sampai di wilayah dalam. Menghadapi tempat yang tidak dikenal seperti itu, bahkan jika Anda tinggal di sini dan memeras otak, Anda mungkin tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapinya. Jadi, cara terbaik adalah melakukannya selangkah demi selangkah. Tentu saja. Ini juga sesuatu yang membutuhkan kepercayaan diri. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk mendukung Anda, sebaiknya jangan ambil risiko. Lagipula, jika Anda benar-benar menghadapi bahaya dan tidak mampu mengatasinya, Anda akan kehilangan nyawa. Ketiga pria dan seekor serigala itu melangkah maju dan terus masuk lebih dalam. Apakah kamu mendengarnya? Mereka menuju wilayah dalam. Telingaku baik-baik saja. Tentu saja aku mendengarnya. Tidak dapat dipercaya. Mereka benar-benar pergi ke wilayah dalam. Itu benar-benar membuktikan pepatah bahwa yang kuat adalah yang berani. Lalu, apakah kita akan melanjutkannya? Wilayah bagian dalam bukanlah sesuatu yang dapat kita hadapi. Belum lagi wilayah bagian dalam, aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mencapai kedalaman wilayah tengah. Pokoknya, aku akan melihatnya. Siapa tahu, aku mungkin bisa mendapat manfaat darinya dan memasuki wilayah bagian dalam untuk melihatnya. Sebagian orang memilih terus mengikuti karena keserakahan. Tentu saja ada juga orang bijak yang dengan tegas memilih untuk berbalik dan pergi. Qin Fei yang memperhatikan gerakan di belakangnya dan berhenti. Dia berbalik dan melihat bahwa hampir setengah dari orang-orang dan binatang buas telah memilih untuk terus mengikuti. Meskipun ini adalah kebebasanmu, tapi aku dengan tulus menyarankanmu untuk tidak mengikuti kami lagi. Karena bahaya yang akan kita hadapi selanjutnya adalah sesuatu yang bahkan kita tidak mengetahuinya. Jika kau mengikuti kami, kau mungkin tidak akan mendapatkan apapun pada akhirnya. Sebaliknya, keadaan akan sama seperti terakhir kali di tanah Yin Mo. Semua orang dan binatang yang mengikuti kami akan kehilangan nyawa mereka pada akhirnya. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah. Kau benar-benar pernah ke negeri Yin Mo. Mendengar ini, semua orang berhenti dan menatap Qin Fei yang dengan bingung. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk lalu berkata, Jika kau memiliki keyakinan untuk menghadapi pertempuran senjata ilahi berdaulat, maka kau dapat terus mengikuti kami. Apa? Apakah kau mengisyaratkan bahwa akan ada pertempuran senjata ilahi berdaulat di masa depan? Semua orang terkejut. Saya juga tidak tahu, tapi itu mungkin saja. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang itu menundukkan kepala sambil terdiam, mata mereka dipenuhi ketakutan. Jika itu adalah pertempuran biasa, mereka tidak akan takut. Bagaimanapun, mereka yang berani melangkah ke wilayah tengah memiliki tingkat kekuatan dan kepercayaan diri tertentu. Namun, pertempuran senjata ilahi berdaulat, bahkan jika itu hanya gelombang kejut, bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Hanya itu yang ingin ku katakan. Pikirkanlah sendiri. Setelah Qin Fei yang berkata demikian, dia berbalik dan membawa Yun Zong Tian dan Serigala bermata putih lebih dalam ke wilayah tengah. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan kelompok itu. Lupakan saja, lebih baik aku tidak pergi. Hidupku lebih penting. Karena kamu sudah bilang begitu, aku juga tidak akan pergi. Jika benar-benar terjadi pertempuran senjata ilahi berdaulat, kita bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Tapi bagaimana kalau mereka hanya menakut-nakuti kita? Mungkin mereka tahu bahwa ada harta karun di suatu tempat di wilayah itu dan tidak ingin kita ikut campur. Itulah sebabnya mereka tidak ingin kita pergi. Tidak mungkin. Apa yang tidak bisa? Bukankah selama bertahun-tahun banyak sekali harta karun di wilayah ini? Kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Dengan Qin Fei yang dan yang lainnya di sekitar, bahkan jika ada harta karun, apakah menurutmu kita punya bagian? Akhirnya, separuh orang lainnya berbalik dan meninggalkan wilayah tengah. Separuh sisanya pada dasarnya berharap akan suatu keberuntungan. Qin Fei yang memperhatikan ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia sudah menasihati mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendengarkan. Bahkan jika mereka mati di sana, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri dan tidak ada orang lain. Semakin hari, gravitasi semakin terasa menakutkan. Pada hari ke-10, serigala bermata putih sangat lelah hingga tidak dapat berjalan. Anggota tubuhnya lemah dan ia merasa seperti sedang memikul beberapa gunung di punggungnya. Ia bahkan tidak dapat meluruskan punggungnya. Apakah Anda bisa? Kalau tidak, aku akan menggendongmu. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih dengan jijik. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Serigala bermata putih itu terpancing. Ia menggertakan giginya dan terus bergerak maju. Faktanya, belum lagi serigala bermata putih, Qin Fei yang juga sangat lelah. Untungnya, tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada serigala bermata putih. Kalau tidak, dia pasti akan berada dalam kondisi yang sama dengan serigala bermata putih. Bahkan Yun Zongtian pun berkeringat deras di dahinya. Serigala bermata putih bertanya dengan napas terengah-engah, Yun kecil, di mana kita sekarang? Yun kecil. Yun Zongtian tertegun. Dia menoleh ke arah serigala bermata putih dan bertanya dengan curiga, apakah kamu berbicara kepadaku? Omong kosong. Selain Qin Zi kecil, apakah ada orang lain di sini? Serigala bermata putih melotot padanya. Hah! Yun Zongtian tercengang. Orang-orang di sekitarnya akan memanggilnya seperti itu. Anda akan terbiasa dengan hal itu. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah kalau begitu. Yun Zongtian tersenyum tak berdaya sambil melihat sekelilingnya dan berkata, kita seharusnya sudah mencapai sepersepuluh perjalanan. Apa itu? Serigala bermata putih membeku di tempat. Sepuluh hari penuh dan hanya sepersepuluh perjalanan. Bukankah dibutuhkan waktu sembilan puluh hari lagi untuk mencapai bagian terdalam? Anda tidak dapat menghitungnya seperti itu. Karena saat kita semakin dekat, gravitasi akan menjadi lebih kuat dan kecepatan kita secara alami akan menjadi semakin lambat. Jadi sisa perjalanan akan memakan waktu setidaknya dua hingga tiga tahun. Karena terakhir kali aku mencapai bagian terdalam, butuh waktu tiga tahun penuh. Sebenarnya jarak dalam garis lurus tidak begitu jauh, tapi gravitasinya terlalu mengerikan, membuat kita sulit bergerak sedikitpun. Yun Zongtian menjelaskan sambil mendesah dalam-dalam. Kedua kakinya sudah terasa sakit tak tertahankan. 3522 2-3 tahun Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Ini terlalu berlebihan. Seseorang harus tahu. Ini tidak terjadi di luar. Jika di luar, dua hingga tiga tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, di sini, gravitasi ada di mana-mana dan akan terus meningkat. Berada di lingkungan seperti itu selama dua hingga tiga tahun sama saja dengan menderita setiap hari. Siapa yang sanggup menanggungnya? Meskipun sedikit menyakitkan dan membosankan, itu juga merupakan semacam pelatihan untuk pikiran. Yun Zongtian tersenyum. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Pikiranku sudah satu dari sejuta. Aku tidak butuh pelatihan seperti itu. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Ketika Qin Fei Yang dan Yun Zongtian mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Melihat orang-orang di belakang mereka. Kebanyakan dari mereka sudah terbaring dan tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali. Hanya dua belas orang yang terus mengikuti. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah penguasa, tetapi kelelahan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Saudara Qin, Raja Serigala, kalian berdua sungguh hebat. Kedua belas orang itu berjalan mendekat dengan susah payah dan menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan kagum. Jangan menertawakanku. Serigala bermata putih mendengus dingin. Sejujurnya, aku tidak menertawakanmu. Lihatlah orang-orang yang mengikuti kita sebelumnya. Bahkan para kultifator alam dominator sempurna dan binatang buas tidak mampu menahan serangan kita dan terpaksa mundur satu demi satu. Di sisi lain, kamu hanyalah seorang dominator prestasi hebat, tetapi kamu mampu bertahan sampai sekarang. Seorang lelaki tua berjanggut hitam tertawa serak. Tentu saja. Jika aku tidak memiliki suatu kemampuan, apakah aku berani melangkah ke wilayah yang berat ini? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Ya, ya, ya. Pria tua berjanggut hitam itu menganggup dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Saudara Qin, mengapa kita tidak bepergian bersama? Kita bisa saling menjaga. Bukankah sudah kubilang jangan ikuti? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Lelaki tua berjanggut hitam itu buru-buru berkata, kami tidak mengikutimu. Kami sudah lama ingin masuk lebih dalam untuk melihat, tetapi kami tidak pernah punya keberanian. Sekarang setelah kami melihat saudara Qin, kami entah kenapa jadi punya keberanian. Aduh. Qin Fei Yang menatap lelaki tua berjanggut hitam itu dengan heran. Kemampuannya menyanjung orang lain benar-benar hebat. Baiklah, asal kamu tidak menyesalinya. Lagipula, kalian semua juga telah melihatnya. Bahkan aku tidak berdaya untuk melindungi diriku sendiri. Pada saat itu, aku pasti tidak akan dapat membantu kalian semua jika kita menghadapi bahaya. Kata Qin Fei Yang. Tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan. Kami tidak butuh bantuanmu. Sebaliknya, kami akan membantumu. Dua belas orang itu sangat gembira. Mereka akhirnya bergabung dalam tim kecil ini. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Mengapa dia begitu keras kepala? Orang tua berjanggut hitam itu berteriak, Saudara-saudara, tolonglah saudara Raja Serigala. Baiklah. Dua pria parubaya melangkah maju dan mendukung Serigala bermata putih saat mereka terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Aku bahkan butuh seseorang untuk membantuku berjalan. Sungguh memalukan. Serigala bermata putih sangat marah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagi Serigala bermata putih, hal itu memang cukup membuat frustrasi. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berikutnya berlalu. Gravitasi yang mengerikan menyelimuti seluruh dunia, tidak memberi Qin Fei Yang dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Bahkan Qin Fei Yang telah mencapai batasnya. Kakinya seperti terjebak dalam rawa, dan sulit baginya untuk bergerak. Saudara Qin, biarkan kami membantu Anda. Dua pria parubaya melangkah maju. Tidak perlu. Kalian juga bekerja keras. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kita masih bisa bertahan. Kedua pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa dan mendukung Qin Fei Yang di masing-masing sisi saat mereka terus bergerak maju. Hah. Kamu juga butuh seseorang untuk membantumu. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan tatapan main-main. Qin Fei Yang memutar matanya. Melihat padang pasir hitam di depannya, dia tidak bisa menahan rasa takut di matanya. Bahayanya wilayah yang berat itu jauh di luar imajinasinya. Dalam situasi semacam itu, jika seekor binatang buas atau seorang ahli tertinggi yang telah menguasai kedalaman tertinggi muncul dan menghalangi jalan mereka, mereka akan berada dalam masalah besar. Sudah lebih dari sebulan sejak mereka memasuki wilayah berat itu. Di luar, benua timur, benua barat, benua utara, dan benua selatan tidak jatuh ke dalam perdamaian. Seperti yang diharapkan Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, berita kepergian keluarga Yun perlahan menyebar ke seluruh benua, menyebabkan keributan besar. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga kedua yang bermartabat di benua selatan benar-benar akan tunduk pada Qin Fei Yang. Mereka bahkan lebih takut pada Qin Fei Yang. Pertama, Allah darah tunduk padanya, dan sekarang keluarga Yun tunduk padanya. Sekarang, kekuatan Qin Fei Yang semakin menakutkan. Tentu saja. Ketika balai iblis dan aliansi penggarap jahat menerima berita itu, tentu saja mereka diam-diam gembira. Karena semakin kuat Qin Fei Yang, semakin baik bagi mereka. Bagaimanapun, baik itu balai iblis maupun aliansi penggarap jahat, mereka semua adalah belalang yang terikat pada tali yang sama dengan Qin Fei Yang. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Juga pada pagi ini, kota Cloudhan. Seorang pemuda berjubah putih muncul di luar kota Cloudhan. Dia menatap kota Cloudhan di depannya tanpa bergerak, dan ada ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Kemarahan, niat membunuh, kesedihan, kerinduan. Bahkan ada lapisan kabut di matanya. Aku kembali. Setelah sekian lama, pemuda berpakaian putih itu akhirnya melangkah maju dan berjalan menuju gerbang kota Cloudhan. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga Yun melakukan hal seperti itu. Ya, betapa mengejutkannya. Ada banyak orang yang datang dan pergi secara berkelompok, ada dua atau tiga orang, sambil berbisik-bisik satu sama lain. Hmm. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar hal itu, dia sedikit mengernyit dan menatap orang-orang yang lewat dengan sedikit kecurigaan di matanya. Saya katakan, apakah keluarga Yun menerima beberapa manfaat dari Qin Fei Yang? Apakah mereka tidak takut ditertawakan? Dua pria kekar lainnya berjalan mendekat dan terus berbicara. Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian putih itu mengangkat alisnya dan melangkah maju untuk berdiri di depan dua pria kekar itu. Hmm. Kedua pria kekar itu tercengang. Mereka menatap pemuda berpakaian putih itu dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda berpakaian putih itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saudara-saudara, apa yang kalian maksud dengan keluarga Yun dan Qin Fei Yang? Kamu tidak tahu. Kedua lelaki kekar itu tercengang. Saya baru saja keluar dari daerah terlarang. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum. Jadi begitu. Kedua pria kekar itu menganggup dan mendesah. Kau tidak tahu. Lebih dari sebulan yang lalu, keluarga Yun tiba-tiba pindah. Tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal. Mereka semua melarikan diri bersama Qin Fei Yang. Bermigrasi. Senyum di wajah pemuda berpakaian putih itu langsung menghilang. Itu benar. Kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kami mendengar dari keluarga He bahwa keluarga Yun dan Qin Fei Yang bersekongkol dan telah menghianati benua selatan. Kedua pria kekar itu berkata. Omong kosong. Bagaimana keluarga Yun bisa menghianati benua selatan? Pemuda berpakaian putih itu langsung berteriak, wajahnya penuh kemarahan. Bukan kami yang mengatakannya, melainkan keluarga He Yang mengatakannya. Kedua pria kekar itu melotot ke arah pemuda berpakaian putih itu lalu berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian putih itu bergumam. Ia mengepalkan tangannya dan berjalan menuju gerbang kota dengan wajah muram. Salah satu dari dua lelaki kekar yang telah berjalan agak jauh itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang si pemuda berpakaian putih. Ada apa? Rekannya menatapnya dengan curiga. Mengapa saya merasa orang ini terlihat familiar? Pria kekar itu bergumam. Akrab. Rekannya menatap pemuda berpakaian putih itu lagi dan menggelengkan kepalanya. Kurasa dia tidak terlihat familiar. Itu mungkin ilusi. Pria kekar itu tersenyum. Kedua pria kekar itu berbalik dan terus berbicara tentang keluarga Yun sambil berjalan menuju pegunungan. Pria muda berpakaian putih. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam sepanjang jalan. Telinganya dipenuhi dengan pembicaraan antara keluarga Yun dan Qin Fei Yang. Mengapa jadi seperti ini? Pemuda berpakaian putih itu bergumam. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia menyadari bahwa para penjaga di gerbang kota itu juga berasal dari keluarga He. Matanya berkilat dingin. Ledakan. Aura mengerikan meledak. Pemuda berpakaian putih itu mendarat di depan para penjaga di gerbang kota. Dia mencengkeram leher salah satu penjaga dan berteriak, Siapa yang tinggal di dalam kota sekarang? Siapa kamu? Beraninya kau bertindak kejam di wilayah keluarga He. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat keempat pengawal itu sedikit bingung. Ketika mereka sadar kembali, mereka langsung berteriak kepada pemuda berpakaian putih itu. Orang-orang yang masuk dan meninggalkan kota juga berhenti dan memandang pemuda berpakaian putih itu dengan curiga. Orang ini gila. Beraninya dia menimbulkan masalah di kota Cloudhan. Jawab pertanyaanku, siapa yang tinggal di kota bagian dalam sekarang? Pemuda berpakaian putih itu mengucapkan kata demi kata. Tatapan matanya sangat dingin. Keempat pengawal itu tidak dapat menahan rasa takut, terutama pengawal yang lehernya dicengkram oleh pemuda berpakaian putih itu. Ia menjawab dengan takut, itu Lord He Chengjian. Dia Chengjian. Pemuda berpakaian putih itu menundukkan kepalanya dan tampak tenggelam dalam ingatannya. Tiba-tiba, matanya berkilat dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, dia saudara ketiga He Chenggang, He Chengjian. Itu benar. Penjaga itu mengangguk. Tidak masuk akal. Apakah tanah keluarga Yun-ku adalah sesuatu yang bisa disentuh oleh He Chengjian? Pemuda berpakaian putih itu berteriak dan meremukkan leher penjaga itu. Dia melesat ke langit seperti sinar cahaya ilahi dan langsung menuju ke pusat kota. Kakak, kamu baik-baik saja. Ketiga penjaga lainnya buru-buru berlari mendekati penjaga itu dan bertanya dengan khawatir. Penjaga itu berteriak, hanya lehernya yang patah. Dia belum mati. Cepat beritahu Tuan He Chengjian bahwa sisa-sisa keluarga Yun telah muncul. Tiga penjaga lainnya mengangguk dan segera mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Dalam kota. Di dalam ola besar. Seorang pria parubaya sedang duduk di singgah sana sambil memegang cangkir teh. Ada dua wanita muda di depan dan belakangnya. Satu orang memijat kakinya dan yang lainnya memijat bahunya. Rasanya sangat nyaman. Ini adalah wilayah keluarga Yun. Cukup nyaman untuk ditinggali. Pria parubaya itu tertawa sambil minum teh. Nyaman. Mengapa kita tidak menyadarinya? Tidak terasa ada bedanya dengan Seven Star City. Kedua wanita itu terkikik ketika mendengarnya. Kalian berdua tidak mengerti. Meskipun keluarga Yun lebih rendah dari keluarga He Kita di masa lalu, mereka tetap merupakan musuh bebuyutan keluarga He Kita, apapun yang terjadi. Dulu, keluarga Yun bahkan tidak mengizinkan kami memasuki kota Kludan, apalagi melangkahkan kaki ke dalam kota dan minum teh di wilayah mereka. Jadi, sekarang saya merasa sangat puas dan puas. Pria parubaya itu tersenyum. Benar. Kedua wanita itu berpikir serius sejenak lalu mengangguk. Tuanku. Tiba-tiba. Teriakan keras terdengar dari luar, lalu seorang pria parubaya berbaju besi berlari tergesa-gesa. Pria parubaya itu menatap pria itu dan berkata dengan marah, bagaimanapun juga, Anda adalah panglima penjaga kota. Mengapa Anda begitu tidak sabaran? Belum lagi seluruh benua selatan sekarang menjadi milik keluarga He Ku. Apa yang membuatmu begitu cemas? 3523. Tuan, mohon maafkan kami. Namun, memang ada masalah besar. Masih ada sisa-sisa keluarga Yun di benua selatan. Kata komandan penjaga dengan suara berat. Sisa-sisa. He Cheng Jian mengerutkan kening. Itu benar. Orang ini menyerbu ke arah dalam kota dan bahkan melukai salah satu pengawal kita. Komandan penjaga mengangguk. Tidak masuk akal. Dia benar-benar berani melukai salah satu pengawal keluarga He Kita. Dia hanya mencari kematian. Ayo pergi. Ayo keluar dan lihat siapa yang berani. He Cheng Jian meletakkan cangkir tehnya dan berjalan keluar dari aula. Komandan penjaga dan kedua wanita itu mengikuti dari belakang. Ledakan. Tepat saat mereka berempat berjalan keluar dari aula utama, aura mengerikan turun ke langit di atas kota bagian dalam tanpa ada yang bisa disembunyikan. Itu pemuda berpakaian putih. Dia benar-benar menyerbu ke dalam kota. He Cheng Jian tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pemuda berpakaian putih itu. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, orang-orang lain di dalam kota juga berjalan keluar dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan jejak niat membunuh di wajah mereka. Pemuda berpakaian putih itu juga mengamati bagian dalam kota di bawahnya. Melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya, niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Siapa di sana? Beraninya kau bertindak kejam di wilayah keluarga He Kami. Diiringi suara gemuruh, sekelompok pengawal melayang ke udara dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Wilayah keluarganya, gumam pemuda berpakaian putih itu. Tiba-tiba dia menatap ke arah sekelompok pengawal. Tatapannya setajam pisau, dan para pengawal itu gemetar. Ketakutan yang tak tertahankan muncul dalam hati mereka. Hanya dengan tatapan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat takut. Kultivasi apa yang dimiliki orang ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan bahwa wilayah keluarga Yun adalah wilayah keluarga Hemu? Pemuda berpakaian putih itu melangkah maju, dan auranya melonjak seperti air bah. Dengan suara dengungan, penghalang raksasa muncul di langit di atas pusat kota. Inilah penghalang pelindung kota bagian dalam. Pemuda berpakaian putih itu mencibir dan menunjuk ke langit. Semburan energi ruang waktu menghantam penghalang raksasa itu seperti badai. Disertai ledakan keras, penghalang itu hancur di tempat. Apa? Penghalang ini secara pribadi didirikan oleh Tuan He Cheng Jian. Orang-orang di dalam kota sangat terkejut. Pesona di sini awalnya dibuat oleh Yun Zong Tian, tetapi sebelum dia pergi, Yun Zong Tian telah menghapus pesona tersebut. Oleh karena itu, ketika He Cheng Jian ditempatkan di kota Yun Han, dia secara pribadi telah membuat pesona lain. He Cheng Jian juga merupakan seorang penguasa Paragon. Meskipun dia belum memahami kedalaman tertinggi, dengan status dan kedudukannya, tak seorang pun berani menimbulkan masalah. Ini adalah energi ruang waktu. Mundur. Pada saat yang sama ketika penghalang itu hancur, wajah kelompok penjaga berubah dan mereka buru-buru mundur. Namun, pemuda berpakaian putih itu tidak berniat melepaskan mereka. Energi ruang waktu bagaikan air pasang, menutupi langit dan bumi, langsung menenggelamkan kelompok pengawal klan He. Ah! Teriakan pun langsung menggema ke segala arah. Kelompok penjaga itu, tanpa kecuali, darahnya berceceran di langit. Sangat kuat. Pupil mata sang komandan penjaga mengecil. Meskipun para penjaga ini tidak kuat, mereka masih setengah langkah penguasa. Namun, mereka terbunuh begitu saja. He Cheng Jian menatap pemuda berjubah putih itu, tangannya terkepal erat dan tatapannya gelap. Dia tidak hanya dengan berani menghancurkan pesona yang telah dia buat, tetapi dia juga membunuh para penjaga klan He di depannya. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Pergi, bunuh dia. He Cheng Jian menatap komandan penjaga dan berteriak. Komandan pengawal itu panik dan berkata, Tuanku, dia telah menguasai hukum ruang dan waktu. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi tandingannya? Panglima pengawal ini juga seorang penguasa paragon, tetapi dia belum menguasai kedalaman tertinggi, jadi dia tidak percaya diri dalam menghadapi pemuda berpakaian putih itu. Sampah yang tidak berguna, kalau kamu tidak pergi, apa kamu mau aku yang melakukannya sendiri? He Cheng Jian berkata dengan marah. Saya tidak berani. Komandan pengawal itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan hanya bisa menelan ludah dan terbang. Dia menatap pemuda berpakaian putih itu dan berkata dengan suara yang dalam, Tidak peduli siapapun kamu, aku harus menyarankanmu untuk segera pergi. Kalian semua yang harus unyahlah. Niat membunuh pemuda berpakaian putih itu melonjak. Dia melangkah maju dan langsung mendarat di depan komandan penjaga. Kecepatannya sangat cepat. Ini adalah teknik ilahi tambahan yang menantang surga tingkat tertinggi. Wajah komandan penjaga berubah saat dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk melakukan serangan balik. Hmm. Pemuda berpakaian putih itu mencibir dan menepuk telapak tangannya. Energi ruang waktu melonjak, dan komandan penjaga segera berteriak. Lengannya robek, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Kau sedang mencari kematian. Hal ini membuat komandan pengawal itu marah. Seperangkat baju zirah tiba-tiba muncul di tubuhnya dan tombak panjang muncul di tangannya. Keduanya adalah artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Tombak panjang itu hitam seperti tinta dan berkilau dingin. Komandan pengawal itu meraih tombak panjang itu dan seperti kilatan cahaya, ia langsung menyerang dahi pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu memandang tombak panjang itu dengan jijik. Ia meraih kekosongan dan kekosongan di depannya runtuh, berubah menjadi potongan-potongan kristal es yang bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ini. Hukum ruang waktu, kedalaman tertinggi. Komandan penjaga itu tercengang. Itu benar. Inilah kedalaman tertinggi. Siapakah orang ini? Dia benar-benar memahami kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu di klan Yun sebelumnya. Ketika dia sadar kembali, dia segera berbalik dan berlari. Pemuda berpakaian putih itu mencibir. Kristal-kristal es yang memenuhi langit berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Tangan itu mencengkeram komandan penjaga dan mengepalkan tinjunya. Dengan teriakan melengking, komandan penjaga itu tewas di tempat. Hukum ruang waktu, kedalaman tertinggi. Mata He Cheng Jian dipenuhi dengan keterkejutan. Seseorang harus tahu. Ada ratusan ribu orang di klan He, namun hanya leluhur tua yang telah memahami kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi. Orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang paling penting adalah dia belum pernah melihat orang ini di klan He sebelumnya. Tidak. Penampilan itu, sepertinya agak familiar. Tiba-tiba, He Cheng Jian menatap mata pemuda berpakaian putih itu, wajahnya penuh keterkejutan. Pada saat yang sama, orang-orang lain di klan He di dalam kota juga menatap pemuda berpakaian putih itu dengan kaget. Di usianya yang masih muda, dia sudah memahami hukum ruang dan waktu yang paling dalam. Mungkinkah dia bukan teman Qin Fei Yang? Karena pada generasi muda alam awan langit, hanya orang-orang di sekitar Qin Fei Yang yang mungkin mampu memahami kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi. Tapi itu tidak benar. Orang ini dengan jelas mengaku berasal dari klan Yun. Pemuda berpakaian putih itu menatap ke arah He Cheng Jian dan mencibir, He Cheng Jian, kamu benar-benar tidak mengingatku. Hah. He Cheng Jian terkejut. Siapakah dia? Tampilan ini. Pemuda berpakaian putih itu melangkah maju dan berjalan menuju He Cheng Jian selangkah demi selangkah. Rambut hitam panjangnya berkibar di belakangnya, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa yang turun. Tunggu. Tiba-tiba. Seorang pemuda muncul dalam pikiran He Cheng Jian. Pria muda ini, berusia 14 atau 15 tahun, mengenakan jubah brokat, lembut dan anggun, cerah dan tampan. Saat tatapan mata pemuda ini bertemu dengan tatapan mata pemuda berpakaian putih di depannya, He Cheng Jian merasa seperti tersambar petir. He Cheng Jian mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan saat dia berteriak, kamu adalah Yun Zito. Tidak. Yun Zito sudah meninggal, dan kini satu-satunya yang masih hidup di dunia ini, bersumpah untuk membalaskan dendam ibunya adalah Yun Xiang. Pemuda berpakaian putih itu berkata, matanya sedingin kematian. Itu benar. Orang ini adalah Yun Xiang, yang telah lama hilang. Yun Xiang, Yun Zito. Kamu tidak mati. Mata He Cheng Jian bergetar. Itu benar. Saya tidak mati. Aku di sini untuk mengambil nyawa keluarga Hemu. Pemuda berjubah putih itu tertawa sinis. Ruang di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi pecahan-pecahan es yang melonjak dari segala arah. Mereka berkumpul bersama dan secara bertahap mengembun menjadi pedang ilahi yang membelah surga. Tubuh dan pikiran He Cheng Jian bergetar saat dia berbalik dan melarikan diri. Anggota keluarga Helainnya pun sama, wajah mereka penuh ketakutan. Siapa Yun Zito? Seseorang bertanya pada rekannya sambil berlari menyelamatkan diri. Yun Zito adalah putra tertua Yun Guang Hui. Untuk sampai ke akar permasalahan ini, kita harus mulai dari bertahun-tahun yang lalu. Namun sebelum dia selesai berbicara, pedang suci yang membelah langit itu menebas ke bawah, ujung tajamnya menyapu ke segala arah. Seluruh kota bagian dalam langsung berubah menjadi abu dengan suara ledakan keras. Sejumlah besar anggota keluarga He di dalam kota terbunuh atau terluka. He Cheng Jian juga dipenuhi luka, wajahnya penuh ketakutan. Pergi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berlari ke sisi He Cheng Jian, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia meraih He Cheng Jian dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Putus asa, gemetar. Yun Zito yang tertawa, dan pedang suci yang membelah langit sekali lagi menebas bagian dalam kota di bawah. Kecuali lelaki tua itu dan He Cheng Jian, semua orang terbunuh. Apa yang terjadi di dalam kota? Sungguh fluktuasi yang mengerikan. Tidak bagus, fluktuasinya menyebar, semuanya, lari. Warga di empat distrik utama kota Yun Han berlarian dengan panik untuk menyelamatkan diri. Bangunan-bangunan terus runtuh, seperti pemandangan kiamat. Ketika Yun Ziang melihat ini, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan ruang waktu melonjak ke segala arah, memadatkan batas besar, menyegel fluktuasi pertempuran di dalam kota. Meski niat membunuhnya tengah bangkit pada saat ini, dia tetap mempertahankan rasionalitasnya, tidak ingin menyakiti orang tak bersalah. Ketika lelaki tua itu melihat hal itu, dia berteriak, cepat kirim pesan kepada kepala keluarga. He Cheng Jian segera mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Berdengung. Sebuah bayangan muncul, sosok itu juga seorang pria parubaya, agak mirip dengan He Cheng Jian dan He Cheng Gang. Orang ini adalah He Cheng Kiang. He Cheng Gang telah meninggal, dan He Cheng Kiang mewarisi posisi kepala keluarga. Kakak ketiga, bagaimana situasinya? Melihat penampilan He Cheng Jian dan lelaki tua itu yang menyedihkan, ekspresi He Cheng Kiang berubah, dan dia buru-buru bertanya. Kakak kedua, Yun Zi Toh masih hidup. He Cheng Jian meraung. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Yun Zi Yang muncul di belakang lelaki tua itu dan He Cheng Jian. Dalam sekejap, kekuatan ruang waktu melonjak, dan He Cheng Jian dan lelaki tua itu berteriak di tempat, darah mereka menodai langit. Kakak kedua. He Cheng Kiang meraung, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. He Cheng Kiang, He Zong Tian, jangan khawatir, giliran kalian akan segera tiba. Yun Zi Yang bergumam, melangkah ke langit, dan berdiri di perbatasan. Dia melirik bagian dalam kota yang hancur, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ini. Gelombang kejut pertempuran itu disegel di dalam kota, dan orang-orang di keempat distrik itu tidak melarikan diri lagi. Mereka yang sedikit lebih berani secara bertahap mendekati kota, dan ketika mereka melihat kota yang hancur melalui pesona itu, mereka langsung tercengang. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Dia benar-benar menghancurkan seluruh pusat kota dalam satu gerakan, menewaskan semua orang di keluarga He. Karena batasnya, orang-orang di empat distrik utama tidak mendengar auman He Cheng Jian. Semua orang menebak apakah pemuda berpakaian putih ini adalah teman Qin Fei Yang. 3524. Kota Bintang 7. Zitou itu. Seorang pria parubaya berdiri di aula besar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Orang ini adalah He Cheng Kiang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Yun Zitou sudah meninggal saat itu? Mengapa dia masih hidup? Sekalipun dia masih hidup, dia takkan sekuat itu. Seseorang harus tahu. He Cheng Jian bukan satu-satunya yang menjaga kota Yun Han. Ada banyak klan dominator realem. Dengan begitu banyak orang, mereka tidak bisa mengalahkan Yun Zitou. Tampaknya dia tidak bisa ceroboh. Wuih. He Cheng Kiang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari aula, langsung menuju gunung belakang. Segera. Sebuah halaman muncul di garis pandangannya. He Cheng Kiang mendarat di depan halaman dan melihat bangunan kayu di dalamnya. Leluhur tua, aku punya masalah mendesak untuk dilaporkan kepadamu. He Zhong Tian keluar dari bangunan kayu itu. Meskipun sudah lebih dari sebulan berlalu, dia belum merekonstruksi tubuh fisiknya karena susunan waktu keluarga He hanya bertahan 500 tahun dalam sehari. Satu bulan lebih dari 30 hari, yang mana hanya sekitar 10 ribu tahun. Bagi seorang dominator yang sempurna, mustahil untuk merekonstruksi tubuh fisik mereka dalam 10 ribu tahun. Ada apa? He Zhong Tian menatap He Cheng Kiang dengan curiga. He Cheng Kiang berkata dengan suara yang dalam, baru saja, kakak ketiga mengirim pesan yang mengatakan bahwa Yun Zitou muncul di kota Yunhan. Zitou itu. He Zhong Tian tercengang. He Cheng Kiang berkata, putra tertua Yun Guanghui. Bukankah dia sudah mati? He Zhong Tian terkejut. Ya, tapi sekarang, dia memang telah muncul di kota Klaut Han. Kakak ketiga sudah dibunuhnya. He Cheng Kiang berkata dengan marah. Apa? Mata He Zhong Tian membelalak karena marah. Ketika kakak ketiga mengirim pesan kepadaku, aku melihatnya muncul di belakang kakak ketiga dan menggunakan hukum ruang waktu untuk membunuh kakak ketiga. He Cheng Kiang mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kemarahan. Hukum ruang waktu, Yun Zitou. He Zhong Tian bergumam. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang yang telah meninggal bertahun-tahun telah muncul kembali, dan kekuatannya begitu dahsyat. Mampu membunuh He Cheng Jian dan semua anggota klan keluarga He di kota Klaut Han, kultivasinya pasti telah mencapai alam dominator yang sempurna. Ledakan. Tiba-tiba. Di langit. Sebuah retakan spasial muncul, disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Seorang pemuda berjubah putih berlumuran darah berjalan keluar. Itu adalah Yun Ziyang. Darah di tubuhnya tentu saja bukan miliknya, melainkan milik He Cheng Kiang dan lelaki tua itu. He Zhong Tian dan He Cheng Kiang segera mengangkat kepala untuk melihat, dan pupil mereka langsung mengecil. Kultivasi orang ini memang berada di puncak alam berdaulat. Menatap mata Yun Ziyang, itu persis seperti Yun Zitou yang mereka ingat. He Zhong Tian, He Cheng Kiang, keluar dan mati. Yun Ziyang berdiri di udara, menyapu pandangannya ke tanah klan He sambil berteriak. Siapa ini? Beraninya kau datang ke keluarga He Ku untuk membuat masalah. Sekelompok penjaga bergegas ke langit dan melotot ke arah Yun Ziyang. Beraninya kau membunuh seseorang dari klan He. Yun Ziyang tersenyum dingin. Ia mengangkat tangannya dan menamparkan udara. Kekosongan itu langsung runtuh, berubah menjadi semburan kristal es yang menghantam ke bawah. Sebuah penghalang pelindung muncul, memancarkan kekuatan kematian. Penghalang itu diciptakan oleh He Zhong Tian menggunakan hukum kematian. Ledakan. Menghadapi gempuran semburan kristal es, penghalang itu segera terdistorsi. Ini. Pupil mata He Zhong Tian dan He Cheng Kiang mengecil. Itu sebenarnya kekuatan tertinggi dari hukum ruang dan waktu. Kelompok penjaga yang berdiri di bawah penghalang juga terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah seorang yang memiliki kekuatan tertinggi. Bahkan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan kematian tidak dapat menghentikanku. Yun Ziyang meraung marah. Berbagai macam hukum kematian muncul, dan bersama dengan semburan kristal es, mereka melesat menuju penghalang. Retakan. Sebuah retakan muncul pada penghalang. Ekspresi He Zhong Tian berubah. Dia melompat keluar dari penghalang dan mendarat di depan Yun Ziyang. Dia berkata dengan suara rendah, Yun Ziyang, aku tidak tahu apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun yang membuatmu begitu kuat, tetapi aku menyarankanmu untuk segera pergi. Aku bukan lagi Yun Ziyang. Aku adalah Yun Ziyang, Yun Ziyang yang ingin membalaskan dendam ibuku. Yun Ziyang tersenyum dingin dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah He Zhong Tian. Ekspresi wajah He Zhong Tian berubah, dan dia buru-buru mundur kembali ke dalam penghalang. Meskipun dia juga seorang kekuatan tertinggi yang telah memahami kekuatan tertinggi, dia tidak berani bertarung dengan Yun Ziyang tanpa tubuh fisik. Jadi kamu telah kehilangan tubuh fisikmu. Ini benar-benar pembalasan. Namun, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan karena ini. Tatapan mata Yun Ziyang sangat dingin. Berbagai macam hukum kematian sekali lagi menghantam penghalang itu, dan sebuah retakan pun muncul. Kau sama sekali tidak tahu situasi saat ini. Jika kau tidak pergi sekarang, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. He Zhong Tian berteriak. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Yun Ziyang tersenyum dingin. Namun, sebelum Yun Ziyang selesai berbicara, terdengar suara pembunuh dari halaman belakang gunung. Siapa yang berani datang dan mengganggu kultivasi kita? Yun Ziyang menundukkan kepalanya, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang intens. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kita bisa menyelesaikan dendam kita secara perlahan di masa depan. Pergilah sekarang. He Zhong Tian merasa sangat cemas. Dia sebenarnya tidak ingin melepaskan Yun Ziyang. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Keluarga Yun sekarang mengikuti Qin Fei Yang. Bahkan jika dia tidak memberikan wajah keluarga Yun, dia harus memberikan wajah Qin Fei Yang. Kemarahan Qin Fei Yang bukanlah sesuatu yang dapat ditanggungnya. Ketika Yun Ziyang mendengar ini, dia mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Meskipun situasi di daratan selatan telah berubah drastis, tidak banyak orang yang tahu bahwa klan naga bersembunyi di keluarga He. Yun Ziyang juga tidak tahu. Pedang naga darah, bunuh dia. Suara itu terdengar lagi. Itu adalah pangeran naga darah. Dengan suara berdenting yang keras, pedang naga darah melesat keluar halaman dan menuju angkasa secepat kilat. Itu adalah senjata ilahi dominator. Mata Yun Ziyang menyipit, dan dia segera membuka saluran teleportasi ruang waktu. He Zong Tian menyampaikan suaranya, Blood Dragon Blade, kasihanilah. Dia adalah putra tertua Yun Guang Hui. Dulu dia dipanggil Yun Zitao, tetapi sekarang dia dipanggil Yun Ziyang. Dia mungkin masih berkerabat dengan Qin Fei Yang. Mendengar ini, pedang naga darah ragu-ragu. Jika dia ada hubungan darah dengan Qin Fei Yang, maka dia benar-benar tidak bisa membunuhnya. Saat pedang naga darah ragu-ragu, Yun Ziyang terbang ke saluran teleportasi ruang waktu dan dengan cepat menghilang. Kamu berlari cepat. Pedang naga darah berpura-pura mendengus dingin dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari halaman di bawah. Apa yang sedang terjadi? He Zong Tian mengerutkan kening. Dulu, dia masih anak kecil yang masih basah kuyuk. Sekarang, dia sudah tumbuh sampai sejauh ini. Itu terlalu cepat. He Zong Tian terbang ke sisi He Zong Tian dan berkata sambil mengerutkan kening, leluhur tua, ini adalah musuh yang kuat. Haruskah kita mengirim seseorang untuk mengejarnya? He Zong Tian melirik He Zong Tian dan berkata dengan marah, bisakah kamu menggunakan otakmu? Yun Zong Tian mengambil senjata ilahi dominator dan tubuh fisiku belum direkonstruksi. Bagaimana kau akan mengejarnya? Saya. Ekspresi He Zong Tian menegang saat dia bergumam, kalau begitu, kita tidak peduli dengan kematian kakak ketiga dan anggota klan. He Zong Tian berkata dengan suara yang dalam, tunggu sampai aku merekonstruksi tubuh fisikku. Beritahu semua anggota klan untuk patuh selama kurun waktu ini. Ya. He Ceng Kiang mengangguk. Benua Selatan. Di langit di atas gunung yang dalam. Yun Ziyang berdiri melawan angin, kepalanya menunduk dan alisnya berkerut. Bagaimana mungkin keluarga He memiliki senjata ilahi dominator? Lebih-lebih lagi. Melihat sikap He Zong Tian sebelumnya, sepertinya dia sengaja mengisyaratkan padanya. Itu tidak masuk akal. Reaksi He Zong Tian saat melihatnya, bukankah seharusnya menghilangkan akar-akarnya? Mengapa dia mengisyaratkan hal itu padanya? Apa yang terjadi di alam awan langit selama ini? Tiba-tiba, dia mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Tidak lama setelah itu, seorang wanita cantik muncul. Itu Yue Ching. Kakak Yun. Yue Ching menatap Yun Ziyang dengan ekspresi gembira. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Yun Ziyang tersenyum tipis. Dia tampak seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Dia anggun, berkelas, dan ramah. Cukup bagus. Yue Ching menganggup dan bertanya dengan khawatir, bagaimana denganmu? Kamu ada di mana sekarang? Kemana saja kamu selama ini? Setiap kali miau-miau dan aku mengirimimu pesan, kamu tidak membalas kami. Saya berkultivasi dalam pengasingan. Yun Ziyang berkata samar-samar dan berkata sambil tersenyum, di mana kamu sekarang? Aku akan pergi menemuimu. Aku di benua barat. Aku akan memberimu koordinatnya. Kemarilah. Yue Ching tersenyum tipis, seolah dia telah melihat seorang kerabat. Benua barat. Sebuah kota besar, seperti binatang raksasa purba, berdiri di tanah. Di satu bagian kota, ada sebuah restoran yang ramai. Ini adalah gedung Tianyu. Itu juga merupakan kantor pusat gedung Tianyu di benua barat. Di bawah tanah, di ruang rahasia. Yue Ching dan Yun Ziyang duduk berhadapan. Di meja teh di tengah, ada teko teh harum. Kakak Yun, kamu tidak tahu betapa khawatirnya kami terhadapmu selama ini. Kamu benar-benar. Sekalipun kamu berkultivasi dalam pengasingan, kamu harus memberitahu kami bahwa kamu aman. Yue Ching berkata sambil menatap Yun Ziyang dengan tidak senang sambil menyeduh teh. Maafkan aku, maafkan aku. Saya mengabaikannya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada anda. Yun Ziyang meraung. Baiklah, aku akan memaafkanmu karena sikapmu baik-baik saja. Yue Ching tersenyum lembut dan menuangkan secangkir teh. Ia menyerahkannya kepada Yun Ziyang dan bertanya, di mana saja kamu berkultivasi dalam pengasingan selama ini. Saya pikir kultivasimu agak tak terduga. Tentu saja saya harus memilih tempat yang tenang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Yun Ziyang terkekeh. Adapun kultivasinya, dia menyembunyikannya lagi. Tampaknya berada di antara alam abadi dan alam penguasa. Tampaknya begitu. Dia tidak ingin berkutat pada masalah kultivasi. Dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana miau-miau. Dia ada di benua timur. Dia bertanggung jawab atas gedung Tianyu di benua timur. Aku bertanggung jawab atas gedung Tianyu di benua barat. Yue Ching tersenyum. Jadi begitu. Yun Ziyang menganggup tanda mengerti dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka menara Tianyu berkembang begitu cepat. Sekarang, menara Tianyu di benua timur dan barat dapat dianggap sebagai kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Ini semua berkat Kin Dage. Jika bukan karena bantuannya, kami tidak akan berada di posisi sekarang. Yue Ching menggelengkan kepalanya. Benarkah begitu? Tampaknya Kin Fei yang benar-benar mampu. Yun Ziyang tersenyum. Itu sudah pasti. Banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun ini. Struktur alam awan langit juga telah banyak berubah. Namun, tanpa kecuali, hampir semuanya ada hubungannya dengan Kin Dage. Yue Ching tersenyum dan berkata dengan hormat. Bagaimana dengan Kin Fei yang sekarang? Yun Ziyang bertanya. Aku tidak tahu. Kin Dage datang dan pergi tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana dia. Yue Ching tersenyum kecut. Yun Ziyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kebetulan aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Bisakah kau membantuku menghubunginya? Tentu saja. Yue Ching menganggup dan segera mengeluarkan batu pemancar suara ilahi. 3525 Melihat batu suara ilahi di tangan Yue Ching, mata Yun Ziyang berkedip. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada tanggapan dari Kin Fei Yang. Yue Ching tidak dapat menahan senyum pahit. Dia menatap Yun Ziyang dan berkata, sepertinya kita tidak dapat menghubunginya. Mengapa kita tidak bisa menghubunginya? Yun Ziyang curiga. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Karena bukan hanya kamu, Kin Fei Yang juga sama. Kecuali dia muncul atas inisiatifnya sendiri, sangat sulit untuk menghubunginya. Yue Ching tersenyum tak berdaya. Yun Ziyang tidak dapat menahan senyum pahitnya. Apakah kamu pernah mendengar tentang keluarga Yun di benua selatan? Ya. Sekarang, semua orang di empat benua membicarakannya. Yue Ching menganggup. Yun Ziyang bertanya, lalu apakah kamu tahu mengapa keluarga Yun pergi bersama Kin Fei Yang? Saya benar-benar tidak tahu. Kin Dage tidak mau memberitahuku apa yang dia lakukan. Namun, menurut dugaan pribadiku, itu pasti ada hubungannya dengan naga. Kata Yue Ching. Naga. Yun Ziyang tercengang. Ya. Kau tidak tahu, tapi baru-baru ini ada kekuatan misterius yang muncul. Kekuatan ini adalah naga. Para naga sangat kuat. Bahkan balai iblis dan aliansi penggarap keliling harus tunduk kepada mereka. Dan para naga ini tampaknya memiliki kebencian yang mendalam terhadap Kin Dage. Mereka telah bertarung cukup lama, tetapi ku dengar Kin Dage selalu menang. Yue Ching tersenyum. Apakah mereka sekuat itu? Yun Ziyang terkejut. Bahkan Demon Hall dan aliansi penggarap keliling pun harus tunduk kepada mereka. Ini sungguh konyol. Ya. Belum lagi balai iblis dan aliansi penggarap keliling, bahkan Kin Fei Yang sangat waspada terhadap naga ini. Dia bahkan memperingatkanku untuk tidak pernah membiarkan para naga tahu bahwa aku adalah kerabatnya di masa depan. Jika tidak, itu akan membawa malapetaka bagiku. Kakak Yun, kau bukan orang luar, jadi aku tidak perlu waspada terhadapmu. Namun, kau harus merahasiakannya dan jangan memprovokasi para naga. Aku mendengar dari Kin Dage bahwa para putri dan pangeran naga ini semuanya memiliki senjata ilahi berdaulat. Yue Ching berkata dengan suara yang dalam. Setiap orang akan memiliki senjata soverein. Yun Ziyang terkejut. Jika memang begitu, maka senjata ilahi dominator yang muncul di klan He kemungkinan besar adalah senjata ilahi dominator dari klan naga. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Yue Ching berbicara dengan suara rendah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aliansi pembudidaya nakal sudah memiliki seorang putri naga. Yun Ziyang terkejut dan bertanya, apa yang dia lakukan di aliansi penggarap nakal? Saya pun tidak tahu. Bagaimanapun juga, aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Beberapa waktu lalu, aku bahkan dibawa untuk diinterogasi. Mereka bertanya apa hubunganku dengan Qin Dage. Untungnya, pemimpin aliansi dan yang lainnya membantuku mengatasinya. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan bisa menemuiku. Yue Ching menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sepertinya Qin Fei yang menghindari kejaran para naga. Yun Ziyang menebak. Seharusnya begitu. Meskipun Qin Dage selalu unggul setiap kali mereka bertarung, jaraknya masih sangat jauh di depan mereka. Jika mereka bertarung secara langsung, Qin Dage jelas bukan lawan yang sepadan bagi mereka. Yue Ching mengangguk. Tetapi dia percaya bahwa cepat atau lambat, naga akan dikalahkan sepenuhnya oleh Qin Fei yang. Keluarga Yun. Naga. Qin Fei yang. Yun Ziyang merenung. Dari situasi saat ini, keluarga Yun seharusnya mengambil inisiatif untuk mengikuti Qin Fei yang untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, keluarga He sekarang mendapat dukungan dari naga. Namun, sikap He Zong Tian membuatnya bingung. Mereka seharusnya menjadi musuh hidup dan mati, tetapi dia diam-diam membantunya. Jika tidak ada yang salah dengan kepala He Zong Tian, pasti ada rahasia yang tersembunyi di balik ini. Yue Ching menyesap tehnya dan menatap Yun Ziyang. Kakak Yun, kali ini kamu tidak akan pergi lagi, kan? Ya. Yun Ziyang mengangguk. Kau pergi lagi. Yue King langsung cemberut, ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Ya. Aku baru saja kembali untuk menemuimu dan menanyakan beberapa hal kepada Qin Fei Yang. Namun, sekarang Qin Fei Yang telah menghilang, aku tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Yun Ziyang tersenyum. Mengapa kalian semua begitu sibuk? Yue Ching berkata dengan tidak senang. Dia seorang pria, ambisinya adalah bepergian jauh. Yun Ziyang terkeke dan bertanya, apakah kamu tahu di mana Qin Fei Yang sekarang? Ini. Yue Ching merenung sejenak dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia menatap Yun Ziyang dan berkata, dia mungkin pergi ke empat daerah terlarang, tapi aku tidak yakin apakah dia pergi ke sana atau ke daerah terlarang mana dia pergi. Empat area terlarang. Yun Ziyang menundukkan kepalanya dan merenung. Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara ilahi berdering. Yue Ching mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan seorang fatso setengah bayah muncul. Melihat si gendut setengah bayah itu, Yue Ching segera berdiri dan membungkuk. Salam, Senior Wang Dafu. Itu benar. Orang ini adalah kepala rumah dari rumah orang kaya dan bangsawan, yang juga merupakan saudara angkat dari wakil pemimpin, Wang Dafu. Xiao Qing, apa kabar? Wang Dafu terkekeh. Cukup bagus. Yue Ching mengangguk. Setelah olah darah hancur, Wang Dafu tidak masuk ke aliansi penggarap nakal tetapi tetap tinggal di rumah bangsawan kaya. Meskipun itu juga restoran seperti rumah Tianyu, tidak ada konflik di antara keduanya. Tidak hanya tidak ada konflik, Wang Dafu juga mengagumi Yue Ching dan merasa bahwa dia sangat berpikiran bisnis. Dia merawatnya seolah-olah dia adalah juniornya. Alasan mengapa rumah Tianyu mampu stabil di benua barat begitu cepat adalah karena perawatan Wang Dafu. Apakah kamu sudah menerima beritanya? Wang Dafu bertanya. Berita apa? Yue Ching curiga. Berita tentang Qin Fei Yang. Kata Wang Dafu. Hmm. Yun Zi Yang, yang duduk di seberangnya, langsung menatap Wang Dafu. Tetapi Wang Dafu tidak memperhatikannya. Yue Ching juga sedikit terkejut dan bertanya, Berita apa? Wang Dafu berkata, Baru saja ketika aku berada di rumah kaya dan bangsawan, aku mendengar beberapa tamu sedang berdiskusi tentang Qin Fei Yang, Yun Zong Tian, dan serigala bermata putih yang telah pergi ke daerah berat. Daerah berat. Yue Ching tertegun dan senyum masam muncul di wajahnya. Sungguh kebetulan bahwa dia telah menebaknya. Dia bertanya, Apakah kamu yakin? Saya harus yakin. Karena menurut keterangan staff, tamu-tamu tersebut baru saja keluar dari daerah berat. Hanya saja aku tidak tahu apa yang dilakukan anak ini di wilayah berat. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Lagipula, Anda semua masih muda, dan Anda lebih sering berkumpul. Kata Wang Dafu. Yue Ching menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu tidak memberitahuku sekarang, aku bahkan tidak tahu bahwa mereka telah pergi ke wilayah berat. Bagaimana aku bisa tahu hal lainnya? Oke. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Jika kau punya waktu, ikutlah minum teh bersamaku dan mengobrolah denganku. Wang Dafu tersenyum. Oke. Yue Ching mengangguk. Saat bayangan Wang Dafu menghilang, Yue Ching menyimpan batu transmisi suara dan menatap Yun Ziang sambil tersenyum. Ada berita, Wilayah berat. Orang ini benar-benar terampil dan berani. Yun Ziang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukankah begitu? Dia baru saja pergi ke tanah setan Yin, dan sekarang dia telah memasuki wilayah berat. Aku merasa bahwa daerah terlarang ini seperti taman belakangnya di mata Kindage. Yue Ching tidak berdaya. Yun Ziang tersenyum dan bertanya, siapa orang itu tadi? Namanya Wang Dafu, saudara angkat wakil kepala. Dia juga orang yang lebih tua dari Kindage. Dia orang yang baik. Yue Ching tersenyum. Jadi begitu. Yun Ziang mengangguk dan meminum sisa teh di cangkirnya. Dia berdiri dan tersenyum, kalau begitu aku pergi dulu. Begitu cepat. Yue Ching tercengang. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Yun Ziang mengusap kepala Yue Ching. Wajahnya penuh cinta, seolah-olah dia sedang menatap adiknya sendiri. Kemudian, dia membuka saluran transmisi ruang waktu. Kalau begitu, berhati-hatilah. Yue Ching memperingatkan. Kamu juga. Yun Ziang mengangguk dan juga mengingatkannya. Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke saluran transmisi ruang waktu. Orang sibuk. Yue Ching menggelengkan kepalanya. Dia merapikan peralatan minum teh dan teko, lalu meninggalkan ruang rahasia dan keluar untuk mengerjakan pekerjaannya. Daerah berat. Yun Ziang turun di atas pintu masuk dan menatap gurun hitam di depannya. Bukan hanya Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, bahkan leluhur tua pun mengikutinya ke daerah berat. Tampaknya Qin Fei Yang punya tujuan untuk perjalanan ini. Tapi apa tujuannya? Apakah leluhur tua akan berada dalam bahaya jika dia mengikutinya? Tiba-tiba, Yun Ziang melihat ke arah pintu masuk. Ada banyak orang yang duduk bersila di gunung, berkultivasi. Dia bisa melihat kultivasi orang-orang ini dalam sekejap. Desir. Saat dia melangkah maju, dia mendarat di depan seorang pria parubaya dengan kultivasi dominator tingkat tinggi. Hah. Pria parubaya itu merasakan datangnya aura aneh dan tak kuasa menahan diri untuk membuka matanya. Menatap Yun Ziang, ia bertanya dengan curiga, ke siapa? Yun Ziang tersenyum dan berkata, Senior, izinkan saya bertanya-tanya. Apakah Qin Fei yang memasuki wilayah berat? Ya. Melihat sikap Yun Ziang tidak buruk, pria parubaya itu menganggup dan tersenyum, lalu berkata, dia memasuki wilayah berat lebih dari sebulan yang lalu, ditemani oleh Raja Serigala bersayap emas dan leluhur tua keluarga Yun, Yun Song Tian. Lalu mengapa mereka memasuki wilayah berat? Yun Ziang curiga. Aku tidak tahu. Tetapi aku mendengar bahwa mereka akan pergi ke wilayah dalam. Saat itu, banyak orang mengikuti mereka, ingin memanfaatkan mereka. Namun kemudian, sebagian besar dari mereka kembali. Konon, mereka tidak sanggup menahan gravitasi wilayah tengah. Kata pria parubaya itu. Wilayah bagian dalam. Yun Ziang mengerutkan kening dan bergumam, orang ini gila. Dia benar-benar ingin pergi ke wilayah dalam. Bukankah begitu? Meskipun kemampuannya tidak kecil, gravitasi wilayah bagian dalam adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh seorang penguasa puncak, apalagi penguasa puncak. Mendengar gumaman Yun Ziang, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, seolah-olah dia sedang mengejekkin Feiyang karena melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Apa? Dia sudah melangkah ke puncak alam berdaulat. Yun Ziang terkejut. Ya. Mengesampingkan semua hal lainnya, kecepatan kultifasinya memang menakjubkan. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Ketika seseorang mencapai alam berdaulat, orang lain akan membutuhkan jutaan atau bahkan puluhan juta tahun untuk menerobos alam kecil. Namun orang ini seperti duduk di atas roket. Mendengar ini, Yun Ziang terdiam beberapa saat. Matanya sedikit berkedip saat dia menatap pria parubaya itu, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Yun Ziang tersenyum dan melangkah maju, dengan cepat menghilang kekedalaman wilayah berat. Ada beberapa hal yang harus dia klarifikasi. Terutama keluarga Yun saat ini, dia tidak bisa mengabaikannya. 3.527 Di wilayah tengah, Qin Feiyang dan Serigala bermata putih benar-benar telah mencapai batas mereka. Jika bukan karena bantuan lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya, mereka mungkin harus kembali. Mereka baru saja tiba dan gravitasinya sudah sangat mengerikan. Sulit membayangkan betapa mengerikannya gravitasi di wilayah bagian dalam. Qin Zi kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk berlatih? Ayo, ayo, ayo. Sekarang, coba saya lihat bagaimana kamu akan berlatih. Serigala bermata putih itu memamerkan tarinya. Dengan Qin Feiyang yang kehilangan muka padanya, dia akhirnya merasa lebih baik. Qin Feiyang memutar matanya. Dia benar-benar sedang tidak berminat bertengkar dengan Serigala bermata putih sekarang. Sejujurnya, dalam situasi ini, bahkan dengan bantuan Yun Zongtian, lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya, dia tidak berani melangkah ke wilayah dalam. Hal yang paling penting adalah jika dia menemui bahaya, meskipun dia punya banyak keterampilan, dia tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, dia tidak dapat meneruskan perbuatannya seperti ini. Dia harus menemukan cara untuk mengatasi gravitasi ini. Tiba-tiba, Qin Feiyang menatap kedua pria kekar yang mendukungnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara-saudara, lepaskan aku dulu. Apa yang akan kamu lakukan? Kedua pria itu mencurigakan. Qin Feiyang melirik padang pasir di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, lepaskan aku dulu. Aku akan mencoba melihat apakah ada cara untuk menghilangkan gravitasi ini. Menghilangkan. Kedua pria itu sedikit terkejut dan buru-buru berkata, Saudara Qin, kami tahu Anda kuat, tetapi gravitasi ini benar-benar mustahil untuk dihadapi. Kalau tidak, kami tidak akan tinggal di wilayah luar, apalagi menghilangkannya. Ayo kita coba. Dalam keadaan seperti ini, jika kita menghadapi bahaya, serigala bermata putih dan aku hanya akan menjadi beban bagimu. Qin Feiyang menghela nafas. Oke. Kedua pria itu saling memandang dan tersenyum tak berdaya, lalu melepaskan Qin Feiyang. Begitu kedua pria itu melepaskannya, Qin Feiyang langsung merasa seolah-olah ada gunung yang menekan kepalanya. Dia langsung berbaring di tanah, tak bergerak, menghadapi situasi yang menyesakkan. Sangat menakutkan. Qin Feiyang terkejut dan buru-buru melepaskan kekuatan sucinya. Namun kemunculan kekuatan ilahi tidak mengurangi gravitasi sedikitpun. Ledakan. Kekuatan hukum meraung lagi. Tapi itu sia-sia. Gravitasi ini tampaknya mampu mengabaikan segalanya. Saya tidak percaya. Qin Feiyang menggertakan giginya dan mengaktifkan seni karakter pertempuran dengan pikiran. Akan tetapi, penampilan baju besi itu tidak mempengaruhi gravitasi sama sekali. Saudara Qin, jangan buang-buang tenagamu. Tidak masalah apakah itu teknik ilahi, artefak ilahi, kekuatan ilahi, atau kekuatan hukum. Ada pemandangan yang tak terhitung jumlahnya di alam berat, tetapi sejauh ini, tidak ada yang menemukan cara untuk melawan gravitasi ini. Pria tua berjanggut hitam itu memberi nasihat. Qin Feiyang mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua berjanggut hitam itu. Bahkan mengangkat kepalanya saja sudah membutuhkan seluruh kekuatannya. Urat-urat di dahinya menonjol. Saat tatapan Qin Feiyang bertemu dengan tatapan lelaki tua berjanggut hitam itu, lelaki tua berjanggut hitam itu melihat sepasang mata yang berbeda dari orang biasa. Ada tatapan mata yang tak kenal menyerah. Melihat ini, lelaki tua berjanggut hitam itu tidak lagi membujuk. Sebaliknya, ia menantikannya. Mungkin lelaki ini bisa menciptakan keajaiban lain. Qin Feiyang menggunakan tangannya untuk menopang dirinya di tanah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba berdiri, tetapi gravitasi menekannya dengan kuat. Dalam sekejap, keempat anggota tubuhnya terasa sangat sakit dan kekuatan fisiknya sangat terkuras. Gelombang kelelahan melanda dirinya. Sepertinya kali ini aku benar-benar dalam masalah. Serigala bermata putih bergumam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Feiyang begitu tidak berdaya. Biarkan aku membantumu. Tiba-tiba, sebuah suara terngiang di benak Qin Feiyang. Itu adalah sapu ekor kuda. Sebagai senjata soverein, meskipun akan terpengaruh oleh gravitasi, akan jauh lebih baik karena daya tahan senjata soverein kuat. Tidak perlu. Qin Feiyang menolak tanpa ragu. Jika dia harus mengandalkan senjata soverein untuk segalanya, lalu apa gunanya bekerja keras? Manusia. Dalam situasi sulit dan putus asa, ia harus terus-menerus memperkuat dirinya. Tidak peduli seberapa kuat senjata soverein, itu tetap saja merupakan objek eksternal. Anda tidak dapat selalu mengandalkannya. Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan diri, menggertakkan gigi, dan berdiri lagi. Seluruh tubuhnya bagaikan binatang buas. Seiring kekuatannya terus meningkat, otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak. Ini adalah konfrontasi yang tidak terlihat. Konfrontasi antara kemauan dan gravitasi. Mengaum. Petik 2. Tiba-tiba, Qin Feiyang mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Kulit di sekujur tubuhnya retak inci demi inci. Darah mengalir turun. Dalam beberapa kedipan mata, dia seperti manusia berdarah. Di bawah tekanan gravitasi, rasa sakitnya lebih jelas dan lebih kuat dari biasanya. Rasa sakit akibat kulit yang robek itu tidak seberapa. Karena itu hanya luka kecil. Tapi sekarang, ia merasa seperti dicabik-cabik. Rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, dalam hal ini, dia tidak berkompromi. Sambil menggertakkan giginya, matanya merah. Kekuatan dalam tubuhnya bagaikan gelombang yang mengamuk. Tangannya sudah terbenam ke dalam tanah. Ah! Petik 2. Sekali lagi. Dengan suara gemuruh, kekuatan dalam tubuhnya bagaikan banjir yang membuka pintu air. Dalam sekejap, dia berdiri. Namun karena itu, retakan pada kulitnya hampir ada di seluruh tubuhnya. Darah mengalir deras. Pemandangan yang mengejutkan. Luar biasa! Yun Zongtian dan lelaki tua berjanggut hitam menyaksikan pemandangan ini dan tak dapat menahan ekspresi kagum. Dalam keadaan seperti itu, untuk bisa berdiri, tekadnya benar-benar mengerikan. Namun, meskipun Kinfei yang berhasil berdiri, gravitasi masih ada dan terus menekannya. Kakinya gemetar, pembulu darahnya pecah, perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Seluruh tubuhnya seperti daun yang jatuh tertiup angin, bergoyang. Saya tidak bisa jatuh. Mata Kinfei yang keras kepala. Karena dia tidak mempunyai kepercayaan diri untuk berdiri lagi setelah terjatuh. Namun, tidak peduli bagaimana dia berpikir, kekuatan gravitasi tidak melemah sama sekali. Dia merasa bahwa dia benar-benar telah mencapai batasnya. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya begitu menyayat hati sehingga bahkan kesadarannya pun menghilang. Saudara Kin, jangan memaksakan diri. Yun Zongtian tidak tahan lagi dan dengan lembut menasihatinya. Untuk bisa sampai pada langkah ini, sudahlah mengagumkan dan cukup untuk membuktikan diri, jadi tidak perlu lagi menyiksa diri seperti ini terus. Sekarang memang saatnya untuk berlatih. Karena gravitasi ini dapat membantuku menembus batas kemampuanku. Kinfei yang berbisik, bahkan berbicara pun sulit. Saat suaranya jatuh, dia mengangkat kaki kirinya dan melangkah maju. Jarak antar anak tangga ini sangat kecil, hanya 3 atau 4 cm. Namun, langkahnya yang kecil itu, membuatnya merasa seolah-olah telah menghabiskan seluruh tenaganya. Seluruh tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Aku tidak boleh jatuh. Kinfei yang meraung dalam hatinya. Dengan mengerahkan kekuatan di kakinya, dia menstabilkan tubuhnya yang bergoyang. Sekali lagi, dia mengangkat kaki kanannya dengan susah payah dan melangkah maju. Jaraknya masih hanya beberapa cm. Itu seperti kura-kura yang merangkak. Melihat hal ini, Yun Zhongtian tidak lagi berusaha menghalangi Kinfei yang. Sebaliknya, ia mengeluarkan sejumlah besar Divine Life Palette. Setiap kali Kinfei yang melangkah maju, ia akan memberi Kinfei yang Divine Life Palette. Namun meski begitu, ia hanya berfungsi sebagai penyangga. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah jam berlalu. Itu benar. Kinfei yang melangkah selangkah demi selangkah dan telah bertahan selama setengah jam. Namun dalam setengah jam itu, dia baru berjalan sekitar belasan meter. Setengah jam, hanya sekitar belasan meter. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana ia bisa melewati setengah jam ini. Bahkan Yun Zhongtian, lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya merasa bahwa setiap menit dan detik terasa seperti setahun. Jadi, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bagi Kinfei yang saat ini, setiap detik terasa seperti satu abad. Kelelahan dan rasa sakit yang diderita tubuh dan pikirannya membuatnya tidak tahu berapa kali ia berpikir untuk menyerah. Dengan bantuan senjata ilahi yang berdaulat, mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya? Tetapi setiap saat, dia akan dengan tegas menghapus pikiran-pikiran tersebut dan mengertakkan gigi dan bertahan. Jika dia mengandalkan senjata ilahi berdaulat untuk segalanya, lalu apa bedanya dia dengan para pangeran dan putri kaum naga? Dia tidak ingin menjadi bunga di rumah kaca. Tekanan dan keputusasaan di mata orang lain merupakan gunung yang tidak berani mereka lewati. Namun di mata mereka, dialah motivasi mereka. Dulu, lelaki tua ini tidak habis pikir bagaimana anak ini bisa berprestasi seperti ini di usianya yang masih muda. Sekarang setelah melihat sendiri kejadian ini, lelaki tua ini tiba-tiba menyadari bahwa prestasinya hari ini bukanlah karena keberuntungan. Pria tua berjanggut hitam itu menatap Kinfei yang dan mendesah, matanya penuh pujian dan kekaguman. Ya, yang lainnya mengangguk setuju. Menghadapi gravitasi yang begitu kuat, belum lagi kaum muda, bahkan generasi tua pun sudah lama menyerah. Tetapi anak ini, dari awal sampai akhir, tidak pernah mengucapkan kata, menyerah. Kegigihan dan tekad seperti itu sungguh tak tertandingi. Karena Kinfei yang saat ini sudah cukup lemah, dan sepenuhnya mengandalkan kegigihan dan tekadnya untuk terus maju melawan angin. Wuih wuih. Tiba-tiba, terdengar gemuruh hembusan angin di depan. Tidak bagus. Yun Zongtian, lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya, ketika mendengar angin, wajah mereka berubah. Apa? Serigala bermata putih merasa bingung. Yun Zongtian berkata dengan suara yang dalam, di wilayah yang berat, terutama wilayah tengah, hal yang paling ditakuti adalah menghadapi badai, karena gerakan kita dibatasi oleh gravitasi dan sangat sulit untuk menghindari serangan badai. Itu benar. Badai di wilayah tengah dapat membunuh makhluk hidup di bawah alam berdaulat dalam sekejap. Meskipun kultivasi kita berada di alam berdaulat, dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk berdiri teguh. Jika kita tersapu badai, pada dasarnya itu adalah jalan buntu. Jadi, setiap kali kami menghadapi badai, tidak peduli siapapun orangnya, kami akan langsung lari menyelamatkan diri. Kata lelaki tua berjanggut hitam itu dengan wajah yang amat serius. Situasinya sudah sangat buruk, dan sekarang setelah terjadi badai, bencana demi bencana terjadi. Sangat menakutkan. Serigala bermata putih terkejut, dan mendesak, lalu apa yang kita ragukan? Cepatlah lari untuk menyelamatkan diri. Yun Zongtian dan lelaki tua berjanggut hitam itu saling berpandangan dan segera bertindak. Beberapa dari mereka menyeret serigala bermata putih, dan beberapa menarik Kinfei Yang, dan berlari ke kiri. Daripada menyebutnya berlari, lebih baik menyebutnya berjalan. Karena di bawah gravitasi saat ini, mereka tidak dapat berlari dan setiap langkah sangat berat. Wuih wuih. Badai semakin dekat dan dekat, dan pasir hitam berterbangan di langit, menutupi segala arah. Apa-apaan. Ketika Yun Zongtian melihat badai, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Jangkauan badai itu ratusan kilometer, dan dengan kecepatan mereka saat ini, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri ke tempat aman sebelum badai itu datang. Ini sudah menjadi badai berukuran sedang. Kita sungguh tidak beruntung. Wajah lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya juga pucat. Biasanya, badai berskala sedang seperti ini akan sulit terjadi dalam seratus tahun di wilayah berat. Namun, hari ini, mereka telah mengalaminya. Mungkin mereka tidak memilih hari yang baik sebelum mereka pergi. 3.528 Lalu apa yang harus kita lakukan? Serigala bermata putih berteriak. Yun Zongtian menatap badai yang mendekat, lalu menatap lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada gunanya melarikan diri sekarang. Mari kita berpegangan tangan dan membentuk lingkaran, melindungi Qin Fei Yang dan Raja Serigala di tengah. Baiklah. 12 orang itu menganggup dan melepaskan Serigala bermata putih dan Qin Fei Yang. Kemudian, mereka dengan cepat menyebar, berpegangan tangan dan mengelilingi Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Mengapa kamu tidak mengaktifkan kekuatan hukum? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Meskipun kekuatan hukum tidak dapat menghalangi gravitasi, ia dapat menghalangi badai. Tingkat mematikan dari badai itu hanya setara dengan kesuksesan kecil Soverein. Karena Yun Zongtian dan yang lainnya telah berkata bahwa badai itu dapat langsung membunuh makhluk di bawah alam penguasa sukses besar, maka daya mematikannya secara alami berada di alam penguasa sukses kecil. Dengan kultivasi Yun Zongtian dan yang lainnya, bukankah mudah bagi mereka untuk mengaktifkan kekuatan hukum untuk memblokir badai? Yun Zongtian menghela nafas. Kami ingin, tetapi mengaktifkan kekuatan hukum tidak ada gunanya. Apa? Serigala bermata putih itu terkejut. Tidak berguna. Itu benar. Badai ini seperti gravitasi, ia dapat mengabaikan segalanya. Jadi, meskipun Anda mengaktifkan penghalang, badai akan tetap memasuki penghalang tersebut. Kata Yun Zongtian. Mustahil. Serigala bermata putih tergeletak di tanah, sudut mulutnya bergedut. Tidak heran orang-orang ini tampak seperti melihat hantu saat melihat badai. Itu sama dengan gravitasi. Tanpa seorangpun yang menolongnya, ia hanya bisa tergeletak di tanah, tidak mampu berdiri. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya lebih rendah dari Qin Fei Yang, jadi situasinya lebih buruk daripada Qin Fei Yang. Qin Zongtian kecil, kamu adalah paha kakak laki-laki ini, kamu harus bertahan. Serigala bermata putih berjuang merangkak ke kaki Qin Fei Yang, cakarnya memeluk rat paha Qin Fei Yang. Melihat ini, wajah Qin Fei Yang tidak bisa tidak menjadi gelap. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, namun makhluk itu masih memeluknya. Apakah dia benar-benar berencana untuk mati di hari yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang sama. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Jika mereka tidak bekerja sama, mungkin akan sangat sulit untuk melewati rintangan ini. Wuhu! Badai menderu dan suara angin memekatkan telinga. 50 km, 90 km, 80 km. Melihat badai semakin dekat, semua orang menjadi sangat gugup. Ledakan. Akhirnya, badai melanda. Pegang erat-erat, jangan sampai hanyut. Yun Zongtian meraung. Dalam sekejap, sekelompok orang itu ditelan badai. Pasir yang tadinya lembut kini seperti bola baja, menghantam tubuh mereka dengan ganas. Tubuh serigala bermata putih dan Kin Feiyang langsung terbelah. Yun Zongtian dan yang lainnya juga berada dalam situasi yang sangat buruk. Pakaiannya compang kemping dan bergoyang seolah-olah dia bisa tertiup angin kapan saja. Sialan. Serigala bermata putih itu mengumpat dengan marah. Seluruh tubuhnya terhempas dan melayang di udara. Sepasang cakar depannya mencengkram erat paha Kin Feiyang. Mengenai hal ini, Kin Feiyang merasa sakit kepala. Ia sudah tidak mampu menahannya dan dengan tindakan serigala bermata putih, tekanannya bahkan lebih besar. Tubuhnya bergoyang dalam angin kencang dan meskipun pahanya telah terbenam ke dalam pasir, ia masih dipaksa mundur. Tiba-tiba, Kin Feiyang kehilangan keseimbangan dan seluruh tubuhnya melayang. Bersama serigala bermata putih, mereka menabrak lelaki tua berjanggut hitam di belakang mereka. Tabrakan ini mengakibatkan reaksi berantai. Orang tua berjanggut hitam itu juga terhuyung dan jatuh ke belakang. Yun Zongtian dan sebelas orang lainnya juga terpaksa mundur. Stabil. Yun Zongtian meraung dan menghentakkan kakinya. Selain kepalanya, seluruh tubuhnya terbenam ke tanah. Dia memegang erat tangan kedua pria kekar di sampingnya dan menatap Kin Feiyang dan serigala bermata putih, sambil berteriak, kalian harus menangkapnya. Sebab ketika mereka menabrak lelaki tua berjanggut hitam itu, Kin Feiyang mencengkram lengan lelaki tua itu dengan putus asa. Jadi sekarang dia mencengkram lelaki tua berjanggut hitam itu sementara serigala bermata putih memegang pahanya. Seorang lelaki dan seekor serigala tertiup angin kencang, berayun-ayun di udara. Tiba-tiba, Kin Feiyang merasakan sakit yang menusuk dari pahanya. Saat menoleh ke belakang, dia langsung marah dan meraung, anak serigala sialan, apa yang kau lakukan? Serigala bermata putih itu tampaknya tidak dapat bertahan dan menggigit paha Kin Feiyang. Taringnya yang tajam merobek daging dan menancap di tulang paha Kin Feiyang. Apa yang membuatmu begitu galak? Aku bahkan belum mengeluh soal kakimu yang bau. Serigala bermata putih mendengus dingin. Sekarang, ia tidak dapat berbicara dan hanya dapat menyampaikan suaranya. Wajah Kin Feiyang gelap dan urat nadinya menonjol. Bagaimana bisa ada bajingan yang tidak tahu malus seperti itu? Sekitar 10 napas berlalu. Badai akhirnya berlalu. Serigala bermata putih dan Kin Feiyang langsung menghantam tanah. Yun Zong Tian, lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya juga tergeletak di tanah, terengah-engah. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Untungnya badai itu cepat berlalu, kalau tidak, pasti akan terjadi bencana. Serigala bermata putih tergeletak tak berdaya, bergumam, terlalu menakutkan. Aku tidak ingin pergi ke daerah dalam. Tidak hanya ada gravitasi, tetapi ada juga badai. Yang terpenting adalah bahwa bahkan kekuatan hukum tidak dapat menahannya. Bagaimana mereka bisa bermain? Kin Feiyang menatap pahannya yang berdarah dan menatap tajam ke arah Serigala bermata putih. Dia menelan pil kehidupan ilahi dan bersiap untuk bangun. Tapi sekarang, ia bahkan semakin lelah. Tenaga dalam tubuhnya seakan tersedot keluar, dan sulit baginya untuk bergerak. Jangan memaksakan diri, mundur. Kata Serigala bermata putih. Kin Feiyang memutar matanya dan mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap gurun di depannya. Meskipun tanah iblis yin tidak hanya memiliki kekuatan iblis yin, tetapi juga terdapat binatang buas yang tidak takut dengan kekuatan iblis yin, tetapi sebagai perbandingan, wilayah yang berat itu lebih mengerikan. Saudara Kin, mengapa kita tidak mundur dari wilayah tengah terlebih dahulu dan memulihkan diri sejenak sebelum kembali? Yun Zongtian memandang Kin Feiyang, dan juga berpikir untuk mundur. Kalau saja dia tidak mengalami badai itu, pasti baik-baik saja. Namun sekarang, kondisinya pun amat buruk. Kin Feiyang menatap Yun Zongtian, lalu menatap lelaki tua berjanggut hitam yang kelelahan dan yang lainnya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita pergi ke daerah perbatasan untuk memulihkan diri. Mendengar itu, Yun Zongtian, lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya bangkit dan berjalan di depan Kin Feiyang dan Serigala bermata putih, bermaksud membantu mereka berdiri. Wow, tapi saat ini, di kedalaman depan, terdengar suara angin lain yang memekakkan telinga. Yun Zongtian, lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya saling memandang. Apakah ini ilusi? Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendengar angin lagi? Namun, suara angin semakin menusuk telinga. Hembusan angin menggulung pasir hitam yang memenuhi langit, bergulir masuk dari kedalaman. Sialan kau. Melihat pemandangan ini, bahkan seorang senior seperti Yun Zongtian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Orang tua berjanggut hitam itu dan yang lainnya pun sama, wajah mereka pucat pasi, dan mereka semua ingin mengumpat. Baru saja terjadi badai, dan sekarang ada badai lagi. Apakah mereka tidak membiarkan mereka bernapas? Brengsek. Ini badai berskala besar. Tiba-tiba, salah satu pria kekar itu meraung. Apa? Yun Zongtian dan yang lainnya menoleh, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Badai yang melanda menyapu ribuan kilometer, itu hanyalah bencana. Serigala bermata putih putus asa. Qin Fei yang juga tidak berdaya untuk berbicara. Tampaknya mereka benar-benar tidak memilih hari yang tepat, dan hari ini ditakdirkan menjadi hari sial. Cepat! Ambil ramuan kehidupan ilahi dan lawan badai. Yun Zongtian tersadar kembali, buru-buru mengeluarkan belasan ramuan kehidupan ilahi, dan meraung. Semua eliksir kehidupan ilahi ini memiliki tujuh ki eliksir berbentuk naga. Bagi seseorang dengan level dan status seperti Yun Zongtian, tidaklah aneh jika ia memiliki tujuh eliksir ki berbentuk naga. Ketika lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera melangkah maju, masing-masing mengambil dua ramuan kehidupan ilahi dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengeluh, jadi mereka hanya bisa menerima kenyataan. Aturan lama yang sama. Saudara Qin, saudara Raja Serigala, kalian harus bertahan. Teriak Yun Zongtian. Lebih dari selusin orang segera bergandengan tangan dan mengelilingi Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Qin Fei Yang tersenyum pahit, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri sekarang, bagaimana dia bisa menghadapi badai ini. Seseorang harus tahu. Ini adalah badai berskala besar yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, badai itu menyapu tanpa ampun dengan debu dan pasir. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih langsung terlempar. Sialan kau. Serigala bermata putih meraung. Bagaimana mereka dan Qin Fei Yang dapat menahan badai dalam kondisi mereka saat ini? Wajah Yun Zongtian pun berubah, dan tepat pada waktunya, dia menggigit ekor Serigala bermata putih. Yun kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih berteriak kesakitan. Hentikan omong kosongmu dan gigit lengan Qin Fei Yang. Teriak Yun Zongtian. Kedua tangannya berpegangan pada tangan lain dan dia tidak bisa melepaskannya, jadi dia hanya bisa menggigit ekor Serigala bermata putih agar ekornya tidak tertiup angin. Mendengar ini, Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang yang terbang melewatinya dan segera membuka mulutnya yang berdarah, menggigit lengan Qin Fei Yang. Potongan-potongan daging terkoyak dan rasa sakit yang hebat menyebabkan Qin Fei Yang gemetar. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling, wajahnya sedikit gelap. Dia dan Serigala bermata putih sama-sama mengambang di kehampaan seperti tali, bergoyang terus-menerus. Mereka tidak hanya tidak dapat membantu Yun Zongtian dan yang lainnya, mereka telah menjadi beban. Yun Zongtian dan yang lainnya juga dalam bahaya. Mereka semua berdiri di atas perahu kecil di tengah badai yang mengamuk. Penatua Yun, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seorang pria besar berjubah hitam berteriak cemas. Kamu harus bertahan. Teriak Yun Zongtian. Tubuh lelaki besar berpakaian hitam itu telah menjadi berlumuran darah akibat hentakan pasir, dan jejak keputus asaan merayapi matanya. Yang lainnya sama saja. Jika mereka tidak dapat bertahan, mereka akan tersapu badai. Ketika itu terjadi, mereka akan dirusak oleh badai. Bahkan jika mereka adalah dominator siklus penuh, mereka akan dihancurkan oleh pasir dan badai cepat atau lambat. Pendeknya. Selama mereka dihantam badai, akan terjadi sembilan kematian dan satu kehidupan. Kita tidak boleh jatuh. Atau kita semua akan mati. Bahkan di bawah serangan ganda gravitasi dan badai, Kin Fei yang tidak menyerah. Aku pasti akan menembus batas. Dia meraung dalam hati, dan tangannya yang tak berdaya perlahan mengepal. Pada saat ini, tubuh Kin Fei yang dan tubuh serigala bermata putih telah menjadi kekacauan berdarah di bawah amukan badai dan gravitasi, bahkan tulang mereka pun dapat terlihat dengan jelas. Saya bisa melakukannya. Kin Fei yang mengepalkan tinjunya dengan keras dan meraung ke langit. Dagingnya meledak dan mewarnai langit menjadi merah. Ledakan. Pada saat inilah suara gemuruh keras meledak dalam tubuh Kin Fei yang, bagaikan gemuruh guntur, bagaikan deru kereta perang, seolah-olah sebuah pintu misterius telah dibuka paksa dan perlahan-lahan terbuka. 3529 Apa yang sedang terjadi? Yun Zong Tian dan yang lainnya menoleh ke arah Kin Fei yang. Meskipun suara gemuruh itu berasal dari dalam tubuh Kin Fei yang, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka semua sangat bingung. Tidak bagus. Tubuh fisiknya meledak. Cepat pikirkan sesuatu atau dia pasti akan hancur berkeping-keping. Wajah lelaki tua berjanggut hitam itu berubah saat dia meraung ke arah Yun Zong Tian. Yun Zong Tian menunjukkan senyum pahit. Apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa menggunakan senjata ilahi berdaulat. Tetapi saat Yun Zong Tian hendak memanggil pedang malaikat maut, suara gemuruh dalam tubuh Kin Fei yang tiba-tiba membumbung tinggi hingga memekatkan telinga. Kedengarannya seperti pintu kuno yang terbuka. Dan pada saat yang sama, tubuh Kin Fei yang yang hancur melepaskan gumpalan cahaya ilahi berwarna ungu kemasan, menutupi setiap inci dagingnya, setiap selnya. Ini. Serigala bermata putih melihat pemandangan ini dan bergidik. Karena menggigit lengan Kin Fei yang, ia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Kin Fei yang saat ini. Cahaya ilahi emas keungguan ini bukan berasal dari harta apapun, melainkan dari darah Kin Fei yang. Seseorang harus tahu. Sejak meminum ramuan yang diberikan oleh Kin Ba Tian, darah Kin Fei yang tidak pernah berbeda dengan orang normal. Jadi sekarang, melihat cahaya ilahi berwarna ungu kemasan muncul, dia sangat terkejut. Lebih-lebih lagi. Karena serigala bermata putih menggigit lengan Kin Fei yang, darah Kin Fei yang juga mengalir ke mulutnya. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah naga emas keungguan yang tersembunyi di dalam darahnya dengan cepat terbangun. Pendeknya. Ia telah mencicipi darah naga. Apa yang sedang terjadi? Yun Zong Tian dan yang lainnya sangat bingung. Gemuruh. Tiba-tiba. Suara yang sangat keras terdengar dari dalam tubuh Kin Fei yang. Setelah itu, kekuatan naga yang besar dan perkasa meraung dan melonjak ke segala arah dari segala arah. Kekuatan naga. Yun Zong Tian dan yang lainnya menatap dengan marah. Mengapa ada kekuatan naga yang keluar dari tubuh Kin Fei yang? Mungkinkah dia berubah dari seekor naga dewa? Tapi itu tidak benar. Itulah penolakan Yun Zong Tian. Jika Kin Fei yang adalah inkarnasi dari naga ilahi, lalu mengapa dia bertarung melawan naga? Lalu dia menatap Kin Fei yang. Darah merah darah telah menghilang, digantikan oleh darah naga ungu emas yang sangat murni. Darah naga ungu emas telah pulih. Mungkinkah pil yang diberikan Kin Batian memiliki tanggal kedalu warsa? Serigala bermata putih mengerutu. Dengan pulihnya darah naga ungu emas, mata Kin Fei yang juga memancarkan sinar cahaya ilahi ungu emas yang menyelaukan seperti dua matahari yang terik. Ledakan. Momen berikutnya. Aura mengerikan keluar dari tubuh Kin Fei yang. Ini bukanlah aura kultivasi, juga bukan aura kekuatan ilahi atau kekuatan hukum. Sebaliknya, itu adalah aura tubuh fisik. Tubuhnya diselimuti cahaya ilahi berwarna ungu kemasan. Dia tampak seperti sepotong logam ilahi yang bersinar dengan cahaya ilahi. Astaga! Serigala bermata putih itu dengan hati-hati mengamati Kin Fei yang. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil dan dia meraum dalam hatinya. Dia menyadari bahwa tubuh fisik Kin Fei yang sedang berubah. Itu benar. Awalnya, tubuh fisik Kin Fei yang telah mencapai tingkat tertinggi tetapi dia tidak mampu menembus belenggu dan memperkuat dirinya ke tingkat menentang surga. Pada saat itu, serigala bermata putih dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisik Kin Fei yang tengah bertransformasi menuju tingkat penentang surga. Dia sebenarnya telah menembus batas, dan itulah batas tubuh fisiknya. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, aura yang tak tertandingi keluar dari tubuh Kin Fei yang aura ini telah mencapai level penentang surga. Ini, Yun Zong Tian dan yang lainnya juga tercengang. Selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat melihat bahwa Kin Fei yang sedang berubah. Pada saat tubuh fisiknya bertransformasi, energi Kin Fei yang terkuras mengalir keluar dari setiap inci tubuhnya seperti air mancur. Pada saat itu, Kin Fei yang dapat merasakan bahwa gaya gravitasi yang menekannya telah melemah drastis. Jika dia menghitungnya dengan angka, seharusnya hasilnya sepersepuluh. Bahkan dia sendiri tidak menyangka kalau tindakan yang tidak disengaja itu akan mampu menembus belenggu ramuan itu dan menghidupkan kembali darah naga emas ungu, bahkan menembus batas-batas tubuh fisiknya. Badai masih berkecamuk. Yun Zong Tian dan yang lainnya juga mencapai batas mereka saat mereka bergoyang dan bergoyang. Melihat situasi tersebut, Kin Fei yang mundur selangkah dan mendarat di tanah. Gaya gravitasi berkurang sepersepuluh dan kekuatannya pulih sepenuhnya karena ia akhirnya mampu berdiri kokoh di tanah. Ia kemudian memegang orang yang tidak tahu terima kasih itu dengan satu tangan dan Yun Zong Tian dengan tangan lainnya sambil berteriak, semuanya, pegang erat-erat. Melihat Kin Fei yang berdiri gagah di tengah angin kencang, Yun Zong Tian, lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya tampaknya telah menemukan pilar dukungan di hati mereka saat mereka berpegangan tangan erat-erat. Bahkan energi mereka yang terkuras pun tampaknya telah pulih sedikit. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar lima hingga enam ratus nafas. Badai akhirnya berlalu, Yun Zong Tian dan yang lainnya sama sekali tidak peduli dengan citra mereka saat mereka terkapar di padang pasir, semuanya terengah-engah. Serigala bermata putih bahkan lebih celaka. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh dan tulang-tulang putihnya terlihat jelas. Meskipun Kin Fei yang telah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi karena luka-lukanya terlalu parah, setelah badai berlalu, dia duduk di tanah karena kelelahan, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Tetapi pada saat itu, kegembiraannya lebih besar daripada rasa sakitnya. Kegembiraan ini bukan karena kebangkitan darah naga emas ungu tetapi karena evolusi tubuh fisiknya. Di masa lalu, tubuh fisiknya, jika diukur berdasarkan tingkat artefak ilahi, hanyalah artefak ilahi tingkat tertinggi, bahkan tidak mendekati ambang batas artefak ilahi penentang surga. Tapi sekarang, tubuh fisiknya telah berevolusi menjadi artefak ilahi yang menentang surga. Yang setara dengan artefak ilahi yang menentang surga tingkat rendah. Dengan kata lain, dulu, dia bisa menghancurkan artefak ilahi kelas tertinggi dengan tangan kosong. Namun, sekarang, dia bisa melawan artefak ilahi penentang surga dengan tangan kosong. Bisa dikatakan demikian. Ini adalah terobosan pesat. Yang terpenting, selama dia berhasil membuka pintu ini, akan jauh lebih mudah bagi tubuh fisiknya untuk berevolusi di masa mendatang. Serigala bermata putih berkata dengan marah, Kinzi kecil, sialan kau. Cepat berikan aku ramuan itu. Apa kau ingin melihatku mati? Hah! Kinfei yang kembali sadar, melihat keadaan menyedihkan serigala bermata putih, dia tidak bisa menahan tawa. Dia mengeluarkan selusin ramuan dan memberikannya kepada serigala bermata putih, Yunzong Tian dan yang lainnya. Dia juga mengambil satu untuk dirinya sendiri. Tanpa badai, gravitasinya juga sedikit berkurang, jadi lukanya sembuh sangat cepat. Serigala bermata putih berkata dengan wajah getir, Kinzi kecil, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar membuat tubuh fisikmu berevolusi. Ketika bocah gila kecil itu melihat ini, dia pasti akan iri dan cemburu. Saya juga sangat terkejut. Kinfei yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Serigala bermata putih memutar matanya. Bahkan memutar matanya saja sudah melelahkan. Kemudian, seolah-olah menyadari sesuatu, dia menatap Kinfei yang dengan heran dan bertanya, Tunggu sebentar. Kamu terlihat sangat santai. Mungkinkah gravitasi juga hilang? Ya. Tapi itu sudah melemah cukup banyak. Sekitar sepersepuluhnya. Itu hampir tidak tertahankan. Kinfei yang mengangguk. Ada manfaatnya mengembangkan tubuh fisik Anda. Serigala bermata putih tercengang. Mendengar ini, Yunzong Tian dan yang lainnya perlahan bangkit dan menatap Kinfei yang dengan heran. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Saya pikir ini adalah cara untuk mematahkan gravitasi. Memperkuat tubuh fisik dan melawan gravitasi. Yunzong Tian bertanya. Itu benar. Seiring menguatnya tubuh fisik, gravitasi akan terus berkurang. Kinfei yang mengangguk. Itu tidak masuk akal. Berdasarkan apa yang kau katakan, artefak yang menentang surga itu seharusnya mampu menahan gravitasi ini. Lagi pula, tubuh fisikmu saat ini hanya berada pada level yang sama dengan artefak yang menentang surga level rendah. Yunzong Tian mengerutkan kening. Anda tidak bisa membandingkannya seperti itu. Selain itu, aturan di wilayah yang berat mungkin ditetapkan oleh orang-orang. Jika benar-benar ditetapkan oleh orang-orang, maka tentu saja akan ada beberapa penargetan. Jika tubuh fisik bisa bekerja, maka artefak yang menentang surga mungkin tidak bisa. Singkatnya, kita tidak dapat menggunakan pemikiran biasa untuk memikirkan tempat-tempat seperti ini. Kata Kinfei yang. Itu benar. Yunzong Tian mengangguk lalu mendesah, kamu benar-benar membuat orang lain takjub berulang kali. Menakjubkan. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Itu tubuh fisikmu. Lihatlah alam awan langit kita. Siapa yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik mereka ke tingkat yang menantang surga? Di mata orang lain, hal ini sama sekali tidak mungkin. Yunzong Tian tersenyum pahit. Ya. Di dunia saat ini, semua orang tahu bahwa batas tubuh fisik adalah tingkat tertinggi. Ini pertama kalinya orang tua ini melihat tubuh fisik yang menantang surga. Pria tua berjanggut hitam dan yang lainnya juga mendesah. Kalau tidak, siapa yang berani mempercayainya ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri? Sebenarnya aku sudah lama mencari cara untuk menembus batas-batas tubuh fisik, tetapi seperti yang kamu katakan, tidak ada seorang pun yang berhasil, jadi tidak ada seorang pun yang bisa dimintai nasihat. Dan kali ini, sejujurnya, saya sama sekali tidak punya ide seperti itu. Saya hanya ingin mencoba dan melihat apakah saya dapat menembus batas tertentu. Dengan kata lain, itu bukan untuk secara khusus menembus batas-batas tubuh fisik. Namun, saya tidak menyangka bahwa saya akan secara tidak sengaja menembus batas-batas tubuh fisik. Qin Fei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Yun Zhong Tian bertanya, kalau begitu, batas level yang menantang surga tidak jauh berbeda dari sebelumnya, dan masih memerlukan kekuatan eksternal. Dari apa yang terlihat, memang begitulah adanya. Itu hanya membutuhkan kekuatan eksternal yang lebih kuat, dan tidak semua orang mampu menahannya. Dan yang paling utama harus ada ketekunan, kemauan, dan pantang menyerah, harus ada mental yang kuat. Qin Fei yang menganalisis. Ketekunan, kemauan, dan kondisi pikiran seseorang tidak perlu disebutkan. Semuanya diperlukan. Dan kekuatan eksternal ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang kebanyakan. Tadi, saat aku melihat tubuh fisikmu meledak, kupikir kau akan hancur berkeping-keping. Yun Zhong Tian menggelengkan kepalanya. Jika Qin Fei yang tidak berhasil, dia akan hancur berkeping-keping. Namun untungnya, dia berhasil. Ketika serigala bermata putih mendengar hal itu, dia tidak bersuara, matanya bergerak cepat, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ketika mereka sedang berbicara, kulit Qin Fei yang hampir pulih sepenuhnya. Dia berbalik dan mengambil baju untuk dipakai. Di satu sisi, itu untuk menutupi rasa malunya, dan di sisi lain, itu untuk menyembunyikan potensi tandanya. Kakak Qin. Saya punya pertanyaan, saya pikir. Yun Zhong Tian memandang Qin Fei yang, ragu untuk berbicara. Setelah Qin Fei yang mengenakan pakaiannya, dia menoleh untuk melihat Yun Zhong Tian, lalu kelelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya. Mereka semua memiliki pandangan curiga di mata mereka saat dia tersenyum tipis, apakah kamu ingin bertanya apakah aku naga ilahi? Ya. Yun Zhong Tian mengangguk. Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Yun Zhong Tian bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi, dan darah naga emas ungu yang legendaris? Seseorang harus tahu. Naga ilahi emas ungu, bahkan di alam awan langit, adalah makhluk legendaris. Mereka pernah mendengarnya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Dan sekarang, darah naga emas ungu benar-benar muncul di tubuh manusia. Coba pikirkan, betapa anehnya itu. Itu sifatnya turun-temurun. Saya tidak yakin mengenai hal spesifiknya. Kita perlu menyelidikinya secara perlahan di masa mendatang. Qin Fei yang tersenyum tipis. Turun-temurun. Kelompok itu saling memandang. Mungkinkah anak ini merupakan keturunan naga ilahi emas ungu dan seorang manusia? 3530. Serigala bermata putih melirik ke arah sekelompok orang dan berkata melalui telepati, Qin Zi kecil, apakah kita perlu membungkam mereka? Membungkam mereka. Qin Fei yang terkejut. Serigala bermata putih berpikir, benar sekali. Lihat, mereka semua melihat darah naga ungu emasmu. Kalau kita tidak membungkam mereka, bagaimana kalau mereka menyebarkan berita itu? Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan telepati, tidak perlu membungkam mereka karena tidak masalah jika mereka terungkap sekarang. Paling-paling, itu akan menimbulkan kegaduhan. Di samping itu, musuh terbesarnya adalah naga. Kalau para naga tidak tahu, memang perlu bersembunyi agar mereka tidak mengincarnya saat mendengar berita itu. Tetapi sekarang, para naga sudah mengetahui segalanya tentangnya. Jadi sekarang, tidak perlu sama sekali. Baiklah. Kamu yang putuskan. Serigala bermata putih tidak mengatakan apapun lagi. Tiba-tiba, ada seseorang. Yun Zongtian menatap gurun di depannya, matanya berbinar. Qin Fei yang dan yang lainnya juga terkejut. Mereka buru-buru mendongak dan pupil mereka langsung mengecil. Di ujung gurun di depan, mereka benar-benar melihat sosok yang samar-samar. Aku tidak menyangka kalau selain kita, ada seseorang yang berani melakukan hal sedalam itu. Pria tua berjanggut hitam itu bergumam. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah sekelompok orang. Jangan khawatir tentang itu. Mari kita sembuhkan diri dulu. Oke. Sekelompok orang itu menganggup dan duduk bersila di tanah, menggunakan energi pil kehidupan ilahi untuk menyembuhkan luka-luka mereka dengan cepat. Qin Fei yang berjalan ke arah serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Kau tidak bisa terus seperti ini. Apa? Apakah kamu mulai tidak menyukaiku karena telah menjatuhkanmu? Serigala bermata putih itu mengernyit. Ehem. Qin Fei yang terbatuk dan berkata tanpa berkata-kata, kamu memiliki imajinasi yang kaya. Apakah kamu pikir aku akan membencimu? Aku pikir kamu menatapku dengan jijik. Serigala bermata putih mendengus. Qin Fei yang mengusap dahinya dan berkata dengan marah, tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Maksud saya, mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat apakah Anda dapat menembus batas tubuh fisik Anda dengan bantuan gravitasi ini? Serigala bermata putih terdiam. Tidak percaya diri. Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Enyah. Serigala bermata putih merasa ekornya seperti diinjak. Ia berteriak marah, tidak ada kata seperti itu dalam kamusku. Jika begitu, mengapa kamu masih ragu-ragu? Qin Fei yang melihatnya dengan nada mengejek. Saya tidak ragu-ragu. Serigala bermata putih itu menatap tajam ke arah Qin Fei yang dan berkata sambil cemberut, aku hanya merasa tidak enak badan. Mengapa kamu yang pertama kali melanggar batas tubuh fisikmu? Dalam hal bakat, ketekunan, dan kondisi mental, aku tidak kalah darimu. Simpan itu. Bakat, ketekunan, dan kondisi pikiranmu memang bagus. Tetapi apakah kamu pernah mencobanya? Jangan bicara tentang hal lain. Mari kita bicara tentang kekuatan hukum. Yang kau pikirkan sepanjang hari hanyalah merampas hak orang lain. Kau sama sekali tidak bekerja keras. Wajah Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Ketika Serigala bermata putih mendengar ini, dia langsung membalas, ada masalah besar dengan kata-katamu. Masalah apa? Qin Fei yang curiga. Merampas hak orang lain atas hukumnya juga butuh kerja keras, oke. Jika kamu tidak berusaha keras untuk merebutnya, apakah kamu pikir orang lain akan memberikannya kepadamu dengan kedua tangan? Kata Serigala bermata putih. Hah! Qin Fei yang tercengang. Tidakkah kau pikir itu masuk akal? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Begitulah logika seorang bandit. Qin Fei yang memutar matanya. Kenapa kau peduli jika aku bandit atau perampok? Lagipula, tidak apa-apa asalkan aku bisa menjadi lebih kuat. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya seperti orang kikir yang sombong, membuat Qin Fei yang merasa tidak berdaya. Tetapi, Serigala bermata putih itu tertawa lagi dan berkata, batas-batas tubuh fisik memang perlu ditembus. Aku tidak boleh kalah darimu. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut dan dia berkata tanpa daya, tidak bisakah kau selalu memikirkan menang atau kalah bersamaku. Kakak senior Fengzi juga sama. Aku tidak mengerti. Dengan persahabatan kita, apakah perlu melakukan ini? Serigala bermata putih berkata, aku benar-benar ingin bersaing dengan yang lain, tetapi tidak ada cara lain. Bisakah kau menemukan seseorang yang lebih baik dari kami di generasi muda alam awan langit? Qin Fei yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau perkataan itu sampai tersebar di alam awan langit, sudah pasti akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Baiklah, baiklah, jangan ganggu aku. Sekarang, aku perlu memulihkan diri dan menyimpan kekuatanku sehingga aku dapat menembus batas-batas tubuh fisik dalam satu gerakan. Serigala bermata putih itu penuh dengan kesombongan, tetapi hatinya sedikit lemah. Jika batas tubuh fisik benar-benar begitu mudah ditembus, maka Qin Fei yang tidak akan terjebak di alam tertinggi selama bertahun-tahun. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, sambil menatap ke kedalaman gurun. Eh, langsung, ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Bayangan yang dilihatnya tadi masih ada di sana. Bayangan itu tidak melangkah maju, tidak pula melangkah mundur. Aneh. Gumam Qin Fei yang. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening sedikit dan melihat ke sekeliling. Dia mendapati bahwa bayangan itu tidak tampak seperti bayangan seseorang, tetapi lebih seperti bayangan sebuah bangunan. Mustahil. Bagaimana bisa ada bangunan di daerah yang berat itu? Dia memperhatikannya dengan serius beberapa saat dan akhirnya memastikan bahwa itu memang bukan sosok manusia. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang akhirnya menekan rasa penasaran di hatinya, duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Dia ingin pergi melihatnya sekarang. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, dia benar-benar tidak berani bertindak sendiri. Bukan karena dia khawatir akan keselamatannya sendiri, tetapi karena dia khawatir akan keselamatan serigala bermata putih, Yun Zung Tian dan yang lainnya. Kalau mereka tidak sengaja terpisah, atau menghadapi badai atau bahaya lainnya, tidak akan ada seorang pun yang mengurus mereka. Jadi sekarang, kemanapun mereka pergi, mereka harus pergi bersama. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Luka-luka mereka akhirnya disembuhkan, dan hakikat, ki, dan jiwa mereka dikembalikan ke keadaan puncaknya. Sekelompok orang membuka mata mereka satu demi satu. Qin Fei yang menatap gurun di depannya lagi. Bayangan itu masih ada di sana. Meskipun sehari telah berlalu, patung itu tidak bergerak sama sekali. Hal ini menegaskan pikiran batinnya bahwa patung itu bukanlah sosok manusia. Hah! Yun Zongtian dan yang lainnya segera menyadari bahwa bayangan itu masih ada di sana, dan ada ekspresi terkejut di mata mereka. Menurut pengamatan saya, itu seharusnya bukan sosok manusia. Mungkin itu bayangan sebuah bangunan, tetapi terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Ditambah dengan atmosfer di wilayah yang berat, reaksi pertama kami adalah mengira itu adalah bayangan seseorang. Kata Qin Fei Yang. Sebuah gedung. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Yun Zongtian dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Apakah kalian semua sudah pulih? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Yun Zongtian dan yang lainnya mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Qin Fei Yang tersenyum dan memimpin untuk berjalan ke kedalaman gurun. Qin Si kecil, tunggu. Suara serigala bermata putih tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Qin Fei Yang berhenti dan berbalik menatap serigala bermata putih dengan curiga. Serigala bermata putih itu tergeletak di tanah, menghadapi gravitasi yang mengerikan, sulit baginya untuk bergerak. Ia berkata, kalian pergi dulu. Qin Fei Yang tercengang. Yun Zongtian juga tercengang ketika mendengar ini dan dengan cepat bertanya, Saudara Raja Serigala, kemana kamu pergi? Anda tidak bisa berlarian sendirian di wilayah yang berat. Tidak apa-apa. Aku akan segera ke sana. Kata serigala bermata putih. Ini. Yun Zongtian memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lakukan sesukamu. Saudara Qin, kamu. Yun Zongtian menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Dia benar-benar membiarkan serigala bermata putih tinggal di sini sendirian. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, mengeluarkan pengocok ekor kuda, dan berkata sambil tersenyum, ikuti serigala bermata putih, dan temui kami di kedalaman. Oke. Si pengocok ekor kuda merespon dan menghilang ke dalam tubuh serigala bermata putih. Semoga beruntung. Qin Fei Yang terkeke pada serigala bermata putih, lalu berbalik dan berjalan ke dalam tanpa menoleh ke belakang. Yun Zongtian menatap serigala bermata putih dengan sedikit kecurigaan di wajahnya, lalu berbalik dan mengejar Qin Fei Yang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang akan dilakukan serigala bermata putih. Seseorang harus tahu. Gravitasi di sini telah mencapai tingkat yang dapat ditahan oleh serigala bermata putih, dan ia bahkan tidak dapat berdiri. Meninggalkannya sendirian di sana tentu saja berarti menunggu kematian. Namun, karena Qin Fei Yang sudah setuju, maka dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terlebih lagi, Qin Fei Yang telah meninggalkan pengocok ekor kuda untuk melindungi serigala bermata putih, jadi seharusnya tidak ada kecelakaan. Pria tua berjanggut hitam dan yang lainnya saling berpandangan, dengan jejak ketakutan yang mendalam di mata mereka saat mereka buru-buru mengejar Qin Fei Yang dan Yun Zongtian. Sepanjang perjalanan akhir-akhir ini, melihat Qin Fei Yang dan serigala bermata putih dalam keadaan yang menyedihkan, mereka hampir lupa bahwa orang-orang ini memiliki senjata ilahi berdaulat di tangan mereka. Dengan senjata ilahi berdaulat di tangan mereka, bahkan jika mereka menghadapi krisis kematian yang tidak dapat diselesaikan, mereka tidak akan benar-benar jatuh. Dengan kata lain, bagi Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, ini hanyalah sesi pelatihan untuk mengasah diri. Titik-titik. Ratusan napas berlalu. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah berjalan sekitar setengah mil atau lebih. Kecepatan ini sudah menjadi batas mereka. Dibandingkan dengan kemarin, kecepatan berjalan Qin Fei Yang bisa dikatakan sangat cepat. Lagi pula, kemarin mereka baru menghabiskan waktu satu jam dan hanya berjalan belasan meter. Dan saat mereka terus masuk lebih dalam, Qin Fei Yang merasakan bahwa gravitasi mulai meningkat secara bertahap. Sebab semakin dalam mereka masuk, semakin besar gravitasinya, dan daya tahan tubuh fisiknya pun lambat laun akan melemah. Dan setelah ratusan tarikan napas, bayangan hitam di depan mereka tidak berubah sama sekali. Dapat dilihat bahwa bayangan hitam itu cukup jauh dari posisi mereka saat ini. Tuhan memberkati kami, tolong jangan hadapi badai lagi. Yun Zong Tian bergumam. Bagi mereka, gravitasi hanyalah hal sekunder, dan ancaman badai merupakan hal yang terbesar. Titik-titik. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah satu jam, bayangan hitam itu akhirnya membesar sedikit, dan mereka sudah bisa melihat garis besarnya, seperti lempengan batu hitam, berdiri diam di kedalaman gurun. Yun Zong Tian berkata dengan gembira, Saudara Qin, mungkinkah ini penampakan dari suatu harta karun? Harta karun. Qin Fei yang terkejut. Itu mungkin. Karena di daerah yang berat itu terdapat banyak sekali harta karun, dan semuanya terkubur di bawah gurun. Jika kamu tidak tahu sebelumnya, bahkan jika kamu lewat di atas, kamu tidak akan tahu. Orang tua ini berspekulasi bahwa dua badai kemarin pasti telah menyapu pasir dan debu di sini, sehingga harta karun yang terkubur dapat melihat cahaya lagi. Orang tua berjanggut hitam itu menganalisis, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Mendengar perkataan Yun Zong Tian dan lelaki tua berjanggut hitam itu, kesebelas orang lainnya tidak dapat menahan rasa gembira. Mereka telah menjelajahi dan mencari harta karun di wilayah yang padat sepanjang tahun, dan meskipun mereka tidak tahu apapun tentang wilayah dalam dan inti, mereka kurang lebih tahu sedikit tentang situasi di wilayah tengah. Jika ada harta karun muncul di wilayah pusat, itu pasti akan menjadi benda suci yang legendaris dan bermutu tinggi yang menentang surga. Bagi Qin Fei yang dan Yun Zong Tian, benda-benda suci yang menentang surga tidak lagi menarik, tetapi bagi lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya, itu jelas merupakan benda suci yang layak diperjuangkan. Terima kasih.